Kegiatan ini, pada pengacara ini, disupport oleh BINUS University, Universitas Pendidikan Indonesia, LP3I, Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, Bandung. Sebelum saya membacakan susunan acara pada acara kita siang hari ini hingga sore nanti, jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait siapa saja yang men-support atau siapa saja para ketua, pelaksana, maupun pemateri moderator kita di kegiatan seminar nasional kita pada hari ini. Tentunya kegiatan seminar kita ini terkait dengan... Maksudnya minum dua kali. Ini bisa di-mute dulu. Terima kasih. Terkait dengan kegiatan kita, yaitu yang tadi pagi juga sudah dilaksanakan, yaitu pelantikan pengurus wilayah Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia, IRMLA Jawa Barat. Kita ucapkan selamat untuk pelantikan tadi pagi dan diresmikannya, IRMLA Wilayah Jawa Barat. Kita berikan apresiasi atau teputangan semua untuk resminya di bentuknya IRMLA Wilayah Jawa Barat. Baik, terima kasih. Biar tidak terlalu tegang, saya ingin menyapa semuanya dulu dengan pantun pembuka, yaitu pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana, salam sapa, saya ucapkan, untuk semua hadirin sekalian. Terima kasih. Pasti sudah makan siang semua ya, rekan-rekan, para dosen-dosen, mahasiswa. Saya melihat di sini mahasiswa-mahasiswa banyak yang hadir ya. Semoga selalu semangat sampai nanti di akhir sesi kita. Ya, tentunya banyak ilmu yang akan kalian dapatkan, terutama ini mahasiswa-mahasiswa kita ya, terkait dengan metodologi penelitian, kontemporer, dan juga tekniknya. Baik, saya akan mengucapkan salam dulu untuk Gubernur Jawa Barat, dan wakilnya yaitu Bapak H.E. Agus Ismail S.S. MPD, Pembina TK1, Kepala Bagian Non-Pelayanan Dasar Sedga Provinsi Jawa Barat, kemudian Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dr. Dante Rigmalia MPD, kemudian Guru Besar ITL Trisakti, Prof. Dr. Haji Ruli Indrawan MSI, kemudian Ketua Umum IRMLA Prof. Haji Muhammad Burhan Bungin MSI, Ph.D., CIQAR, CIQNR, kemudian Ketua Pelaksana dan Panitia yaitu Bapak Irwan Hermawan S.A.M.M. dan untuk seluruh hadirin yang hari ini hadir, yaitu para rekan-rekan dosen dan mahasiswa. Baik, saya akan bacakan dulu susunan acara kita sebelum nanti kegiatan seminar kita akan dipimpin langsung oleh Ibu Dr. Dante. Saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama nanti adalah pembacaan CV dari saya, selaku MC, untuk pemateri pertama yaitu Prof. Haji Muhammad Burhan Bungin MSI, Ph.D., CIQAR, CIQNR. Kemudian setelah membacakan kurikulum Vite, nanti pemateri pertama akan menyampaikan materinya. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pembacaan CV untuk pemateri kedua, yaitu Prof. Dr. Ruli Indrawan MSI, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi beliau. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi dan pembacaan kesimpulan dari moderator Ibu Dr. Dante. Setelah itu sesi terakhir penutup, pembacaan doa dan foto bersama. Baik, tidak menunggu waktu lama lagi, kita panggil saja moderator kita yang nugelis, kalau kata orang Sundama. Dr. Dante, apakah Dr. Dante di sini? Apa sudah ada di sini? Iya. Selamat siang, Bu Doktor. Selamat siang. Terima kasih. Bu Doktor yang cantik, terus smart, yang akan memimpin seminar nasional kita pada siang sampai sore hari nanti. Baik, Dr. Dante, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Saya lupa. Untuk CV-nya saya bacakan dulu ya, Ibu. Baik, saya bacakan dulu untuk CV pemateri pertama, yaitu Profesor Dr. Burhan Bungin, MSI, PhD, CIQAR, CIQNR. Beliau adalah dosen di Universitas Ciputra, Surabaya. Kemudian beliau adalah Ketua Umum Indonesian Qualitative Research Researcher Association, IQRA. Beliau juga sebagai Ketua Certified Indonesian Social Science Researcher Association. Kemudian berikutnya yaitu Deklarator Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia. Dan dosen aktif yang memiliki Age Index tertinggi di Indonesia, standar produktivitas akademik yang digunakan di Bank Dunia. Beliau juga adalah penulis buku penelitian kualitatif tertinggi citasi di Indonesia. Oh, ini tidak ada tahunnya yang ini. Kemudian penulisan buku penelitian kuantitatif tertinggi citasinya di Indonesia. Kemudian memimpin Aser Academic Social Researcher Academy sejak tahun yang ini 2003, dan penggagas sertifikasi penelitian Indonesia. Luar biasa sekali jejak research, jejak akademik Profesor Dr. Burhan Bungin, MSI, PhD, CIQAR, CIQNR. Baik, demikian CV dari beliau. Dr. Dante, dipersilakan untuk memandu kegiatan seminar kita pada sehari ini. Terima kasih. Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Sangat jelas, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Budaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Oke, puji dan syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas izinnya. Maka kita dapat mengikuti kegiatan hari ini, dari pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Dan mohon izin sampaikan selamat kepada semua pengurus IRMLA Jabar yang tadi pagi sudah dilantik. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa keberkahan. Amin. Ya Rabbil Alamin. Pertama, izin menyampaikan salam hormat dan juga takjin kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ribban Kamil, STMUD, dan yang mewakili Bapak Haji E. Agus Ismail Esos, MPD Kabak Nonlayanan Dasar, Ketua Umum IRMLA Prof. Burhan Bungin MSI PHB CIQAR, CIQMR. Kemudian Ketua IRMLA Jawa Barat Dr. Kurniadi SPI, MSI MMCQM. Kemudian Guru Besar Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Prof. Dr. Haji Ruli Indrawan MSI yang telah berkenan hadir mendukung kegiatan ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana dan para Panitia. Selamat bagi seluruh peserta webinar. Semoga dapat mengikuti kegiatan dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Desi, MC kita, bahwa kita akan mengikuti seminar nasional tahapan metodologi penelitian kontemporer dan teknisnya. Pada kesempatan ini, dua narasumber yang sangat luar biasa hadir bersama kita untuk menyampaikan materi sejalan tema seminar nasional kita. Narasumber kita yang pertama adalah Profesor Burhan Bungin MSI, PhD CIQAR, CIQNR. Kemudian narasumber yang kedua adalah Profesor Dr. Ruli Indrawan MSI, Guru Besar Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Untuk kedua narasumber waktu kita untuk paparan untuk Bapak yang terhormat berdua adalah pukul 13.30, eh 13.10 jam sekarang ya, tepat, sampai dengan 13.50, artinya ada sekitar 75 menit untuk berdua, barangkali bisa dibagi narasumber pertama, Prof Burhan, dipersilahkan 40 menit, lalu kita akan lanjutkan oleh narasumber yang kedua, lalu akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi selama 30 menit. Untuk mengefektifkan waktu kepada Profesor Burhan Bungin, dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swasyastu, Nama Budaya, Salam Sehat, Salam Kebajikan. Salamnya panjang ya, kata Pak Sekjen. Salam Kebinekaan. Semua disebutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share materi saya dulu ya. sudah terlihat? Ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah. Saya besarkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil segmen filsafat penelitian ya. Saya berharap nanti Prof. Bungin nanti bisa banyak bicara tentang teknisnya ya. Saya mengapa saya mengambil segmen filsafat ini penelitian? karena saya menganggap bahwa saya menganggap bahwa kita selama ini melupakan... Saya bisa, Bapak Ibu sekalian Strap Bunhan, ya. Halo? Ahli metodologi. jadi mohon kamu ingat ya. Serta yang lain, tolong di... Tidak di lanjut, mohon untuk persertanya yang lain. Mohon suaranya yang lain dibatikan aja ya. Saya nggak... tanpa reng-rengan sarang Prof. Asep, segala macam. Assalamualaikum Bu. Ibu Ani, mungkin bisa di-mute. Ibu Ani. Silakan, Prof. Fabian, kemudian Ametha juga. Putri ya. Kelihatan kok di sini yang... untuk Bilgis, Aina ya. Kelihatan masih terbuka itu. Jadi baik. Jadi saya mengambil segmen Filsafat ini karena menganggap bahwa selama ini perguruan tinggi kita itu tidak pernah mengajarkan ini kepada mahasiswanya. Terutama di S1, S2. Kalau S3 mungkin... Ya, sedikit-sedikit. Sehingga ini harus banyak kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya toh juga hanya mengambil satu aliran. di dalam Socialism Methods, yaitu yang dinamakan dengan Post-Positivism. Karena aliran majhab di dalam penelitian sosial itu banyak sekali. Ada Positivism, ada Filsafat Benomenologi. Nah, kemudian dari kedua Filsafat besar ini terpecah lagi menjadi Filsafat kecil-kecil seperti Konstruktivis, Interpretif, Kritism, kemudian Posmo, Pragmatism, Naturalism, kemudian termasuk juga adalah Post-Positivism. Nah, kita jarang sekali membicarakan itu kepada mahasiswa kita. Sehingga mahasiswa kita ketika atau teman-teman kita ketika melakukan penelitian, itu mereka kesulitan menempatkan posisi mereka itu berada di mana. Padahal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, metode penelitian itu adalah genre paradigmanya. Jadi, mengapa harus kuantitatif? Karena paradigmanya positifis. Mengapa harus kualitatif? Karena paradigmanya adalah Filsafat Benomenologi. Mengapa kemudian kuasi kualitatif? Mengapa kemudian kuasi kuantitatif itu karena paradigmanya adalah post-positivism. Kita tidak atau jarang sekali mempelajari dari situ, sehingga terutama kesulitan kita dikualitatif. Lalu dikualitatif, paradigmanya tidak terlalu rame ya. Tapi yang paling berisi ini adalah dikualitatif. Karena begitu banyak paradigma, sehingga aliran-aliran penelitian kualitatif itu macam-macam. Banyak sekali, sehingga kita bingung. mengempatkan pendekatan kita itu berada di mana. Dan akhirnya kemudian kita di dalam melaksanakan penelitian, sifatnya mengaruh-ngaruh aja. Padahal itu adalah penting ketika kita memulai satu penelitian. Satu contoh seperti ini. Mengapa Bu Moderator, Ibu Dr. Dante itu berkerudung? Di Nante keluar kalau masuk. Oh iya. Mengapa? Mengapa berkerudung? Kenapa? Karena agama Bu Dante itu mengharuskan Ibu Dante menutup aura. Berarti perilaku kita itu disesuaikan dengan ajaran kita, ajaran agama kita, ajaran kehidupan kita. Begitu juga metodologi. Mengapa harus kualitatif? Mengapa harus mix metode? ya karena ajaran yang dianut oleh sang peneliti ini itu adalah filsafat metodologi atau post-modern seperti itu. Nah itulah makanya saya kemudian menjelaskan tentang filsafat ini di dalam pertemuan kita suri hari ini. Terutama asumsi saya yang banyak di sini adalah para dosen. Para dosen itu sehingga harus paham dulu ajarannya. Baru kita mengamalkan metodenya. Mengapa seseorang itu salah? Mengapa seseorang melaksanakan salah? Ya karena ajaran agamanya dia harusnya salah. Ibu Tri Yuning dari tadi belum menutup suaranya. Supaya enggak terdengar suaranya. seperti itu Bapak-Ibu sekalian ya. Karena itu mari kita lihat sampah itu macam apa aliran post-positivision ini. Sampah mereka ini sebenarnya. Sampah mereka ini post-positivision ini. Nah saya mendapat artikel dari Kroti ya. dari tulisan Kroti tahun 1998. Dia mengatakan bahwa kelompok post-positivision ini adalah orang-orang positivision. Jadi kelompok post-positivision ini adalah orang-orang kuantitatif. Orang-orang kuantitatif yang kemudian belajar tentang kualitatif. Orang-orang positivision yang belajar tentang fenomenologi. tetapi mereka tidak menyebrang ke fenomenologi, tidak migrasi ke fenomenologi, tetapi mereka kembali lagi ke kampung halaman mereka yang positif di situ. Kemudian menemakan diri mereka atau orang lain menemakan mereka itu sebagai kelompok post-positivision. Nah itu. Nah, kelompok ini kata Kroti dikatakan dalam tulisannya bahwa Heisembeh dan Bon mengatakan kelompok ini adalah kelompok yang membuang pandangan dogmatis tentang positivision. Kita ingat betul bahwa orang-orang kuantitatif itu sangat percaya kepada doktrin positivision. Doktrinnya apa Pak? Doktrin tentang kesatuan metode, kesatuan ilmu, kesatuan bahasa. Jadi yang ada di dunia ini hanya ada metode kuantitatif. Yang ada di dunia ini hanya ada ilmu-ilmu positifis, ilmu-ilmu kuantitatif yang hanya ada. Kemudian ilmu pengetahuan, metode itu bisa diverifikasi. Itu mereka didoktrin begitu oleh ajaran positifis. Makanya kelompok post-positifis ini adalah kelompok positifis. Mereka ini orang-orang kuantitatif dulu sebelumnya, tetapi kemudian belajar kualitatif, kemudian mereka melakukan kritik terhadap dunia mereka sendiri. Dengan satu kritik pertama bahwa mereka membuang pandangan dogmatisme terhadap positifis. Mereka sudah tidak percaya pada positifis. Kenapa? Karena dogma positifis itu dianggap tidak betul di era sekarang ini. Itu satu. Nanti di belakang kita akan lihat mengapa tidak benar. Nanti di belakang kita akan lihat. Yang kedua, kelompok post-positifis ini mengubah penengkanan kepastian absolut menjadi probability. Artinya bahwa kelompok post-positifis ini merubah kebenaran absolut itu menjadi probabilitas. Yang mengatakan kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran penelitian itu absolut, itu adalah orang-orang kuantitatif yang aliran positifis. Orang-orang kuantitatif maupun kualitatif yang aliran post-positifis itu mengatakan bahwa kebenaran itu adalah probability. mungkin benar, mungkin salah. Kemudian yang ketiga, orang-orang post-positifis ini menggambarkan ilmu pengetahuan sebagai ilmuwan, bukan menggambarkan ilmuwan sebagai orang yang membangun pengetahuan. Bukan hanya secara fasit memperhatikan hukum-hukum alam. Kita ketahui bahwa alih-alih ilmu pengetahuan positifis zaman dulu itu hanya mengamati alam, kemudian mereka membuat narasi tentang alam. Gitu Pak. Nah, orang-orang post-positifis nggak suka yang begitu. Ilmuwan itu bukan begitu. Ilmuwan itu orang yang membangun pengetahuan, mengkonstruksi sebuah pengetahuan. Nah, dari mana tiga-tiga ajaran ini mereka dapatkan. Mereka ini belajar dari fenomenologi. Jadi, orang kuantitatif yang belajar tentang filsafatnya kualitatif. Filsafat fenomenologi itu, tetapi mereka masih mencintai positifisem. Mereka tidak menyeberang ke kualitatif, tetapi kembali lagi ke kuantitatif, kemudian menamakan diri mereka atau orang lain menamakan mereka sebagai kelompok post-positifisem. Seperti itu. Itu ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Argumen post-positifis, argumen orang-orang post-positifis bahwa tidak peduli seberapa setianya ilmuwan, berarti kuantitatif. Kalau kita sebut ilmuwan, itu berarti kuantitatif. Sains. Ilmuwan itu sains. Saintis. Jadi, tidak peduli seberapa setianya ilmuwan mematuhi penelitian ilmiah. Kalau disebut penelitian ilmiah, itu berarti kuantitatif. Sains. Penelitian ilmiah. Hasil penelitian tidak sepenuhnya objektif. Orang-orang kuantitatif selalu berteria-teria tentang objektif. Objektifitas. Objektifitas. Objektifis. Data-data itu bagaimana. Itu orang-orang kuantitatif positifis. Tetapi orang-orang kuantitatif post-positifis mengatakan bahwa seberapa setianya kamu terhadap kaedah-kaedah ilmiah kamu itu harus diingat hasil penelitian itu tidak sepenuhi objektif. Ini yang bilang keroti loh, bukan saya. Mengapa? Logikanya ada standar error 5% itu kan? Di setiap penelitian kuantitatif. Bagaimana saya membangun satu kesimpulan dari hanya 95%. Penelitian kuantitatif itu membangun generalisasi itu dari 95% derajat kepercayaan dia. Bukan 100%. Karena itu ada gap 5% yang menjadi ruang peneliti. Setiap peneliti dikasih hak hanya 5% yang disebut standar error itu. itulah makanya bagaimana orang-orang kuantitatif itu bisa mengatakan bahwa kebenarannya itu objektif. Padahal mereka hanya membuat kesimpulan dari 95% derajat kepercayaan itu bahkan dibalik riset-riset kuantitatif hari ini membangun kebenaran itu dari 5% itu. Dari 5% standar error itu. bagaimana kemudian dikatakan bahwa itu bisa objektif. Ini kritik atau penjelasan dari Kroti terhadap pendangan orang post-positifis. Berikutnya kita lihat post-positifis sepertinya halnya juga positifis percaya bahwa ada kenyataan tidak tergantung pada pemikiran kita. Bahwa kenyataan itu tidak tergantung pada pemikiran kita yang dapat dipelajari melalui metode ilmiat. Realis kritis ini kelompok post-positifis. Kelompok post-positifis itu juga di tempat lain mereka dinamakan realisme kritis. Jadi realisme kritis bagaimanapun mengakui bahwa pengamatan mungkin melibatkan kesalahan. Pengamatan itu mungkin melibatkan kesalahan. Kenapa? Karena pakai panca indera manusia. Panca indera manusia itu satu orang dengan orang yang lain berbeda. Maka dia punya kelemahan. Makanya pengamatan itu mungkin melibatkan kesalahan. Dan bahwa teori karena itu teori itu dapat dimodifikasi. Di tradisi kuantitatif kan teori itu harus didukung. Jarang sekali dikritik. Dikritik itu di kelompok post-positifis. Tapi di kelompok positifis itu mendukung. Jadi kalau Bapak sudah mengkritik teori, berarti Bapak bukan kelompok positifis. Bapak sudah di kelompok post-positifis. Jadi para ilmuwan kita hari ini baik kualitatif maupun kuantitatif itu tanpa disengaja, tanpa disadari, mereka itu sudah masuk kelompok post-positifis ini. Bukan lagi positifis, terutama yang dikuantitatif. Mereka mengatakan bahwa saya orang kuantitatif, orang kuantitatif, filsafat saya positifis. Tapi ternyata yang diamalkan itu ajarannya orang-orang post-positifis. Sama saja umpamanya begini. Ibu Danti bilang, saya Islam. Saya Islam. Tapi yang Ibu Danti amalkan itu Islam Ahmadiyya. Tanpa disadari. Islam yang diamalkan itu Islam Ahmadiyya. seperti itu. Kemudian kita teruskan. Perlu dicatat. Bahwa post-positifis memiliki banyak kesemahan dengan positifis. Tetapi sebagian besar pendekatan penelitian dan praktik di dalam ilmu sosial saat ini lebih cocok dengan kategori post-positifis. makanya di dalam bukunya Pak Creswell itu tahun 2013 beliau masih mencantumkan kata positifis garis mirim post-positifis. Tetapi di 2018 kata positifis sudah tidak ada lagi. Yang ada post-positifis. Saya penasaran. Jawabannya dapat di sini. Ditulisannya kerotiin. Bahwa saat ini riset-riset ilmiah itu lebih cocok dengan kategori post-positifis. Kenapa? Karena post-positifis itu dibangun di zaman Agus Komte dengan logika-logika kuantitatif yang sangat ketat yang diambil dari ajaran-ajaran ilmu-ilmu kealaman. Nah hari ini ilmu-ilmu kuantitatif itu dibangun di dalam kesimpulan-kesimpulan hasil riset dari manusia. Bukan lagi dari kealaman dari manusia. Sehingga alatnya itu juga harus dicocokkan dengan manusia kategori-kategori disesuaikan dengan manusia sehingga yang paling tepat itu adalah ajaran-ajaran post-positifis. Bukan positifis. Lihat positifisme dan post-positifis memiliki keluarga yang sama. Jadi post-positifis dan post-positifis itu berasal dari keluarga yang sama. Kemudian positifis dan post-positifis menggunakan mekanisme deduktif di dalam berpikir ini saja. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau Bapak-Ibu itu melakukan penelitian kemudian penelitian Bapak-Ibu itu deduktif pasti kalau tidak positifis pasti post-positifis. Jadi tidak ada lagi istilah saya melakukan penelitian kualitatif tetapi ternyata pakai teori. Kalau Bapak-Ibu bilang saya melakukan penelitian kualitatif pakai teori berarti Bapak itu paradigmanya adalah post-positifis. Bukan paradigma alias metode penelitian kualitatif yang Bapak-Ibu gunakan itu bukan kualitatif tetapi quasi-kualitatif. Ingat betul catat ini bukan kualitatif tetapi quasi-kualitatif. Aturannya kemudian datanya data tingkat satu metodenya boleh menggunakan NVivo dan teman-teman itu metodenya boleh metode bukan manusia di dalam analisis data itu. Tapi kalau riset-riset fenomenologi maka alat analisisnya adalah manusia bukan NVivo dan teman-teman itu. Ini yang harus dilihat jadi perkembangannya sudah sangat pesat di luar sana tentang pemahaman analisis data kualitatif. Kalau Bapak-Ibu tidak mau ikuti perkembangan Bapak-Ibu jauh tinggalan dan efeknya terhadap bimbingan-bimbingan di kampus dan sebagainya. Jadi kalau deduktif pasti bukan kualitatif tetapi quasi-kualitatif. Bapak-Ibu sekarang kita teruskan. pengaruh fenomenologi terhadap post-positifis. Sekarang kita lihat pengaruh fenomenologi terhadap post-positifis. Jadi pengaruh positifis adalah kelompok positifis yang terpengaruh terhadap ajaran-ajaran fenomenologi sebagai paradigma pandangan dunia maupun sebagai pandangan pengetahuan dan penelitian. Post-positifis mengatakan bahwa namun mereka tidak migrasi. Jadi kelompok ini terpengaruh dengan fenomenologi tapi mereka tidak melakukan migrasi ke fenomenologi namun mereka kembali ke positifis dan mengkritik positifis. Sekarang dimanakah kelompok post-positifis ini berada? Dimana kelompok ini sekarang hari ini? Ada di kampus kah? Di mana? Di mana? tanpa kita sadari buddhan TV juga bisa jadi kelompok ini. Tanpa kita sadari. Jadi nah lihat ini. Jadi dominan kelompok post-positifis ini saat ini dominan berada di kuantitatif research. Pengaruhnya telah menggeser posisi positifisme. Jadi kelompok post-positifis ini dominan ada di kuantitatif. Dia telah menggeser posisi paradigma positifis yang selama ini digunakan oleh semua peneliti kuantitatif. Ternyata hari ini peneliti kuantitatif itu sudah menganut penyuritas menganut paham post-positifis. Nanti kita akan lihat cara-cara kerja mereka di belakang. Kemudian yang kedua berisik. Kelompok ini juga berisik. Kelompok ini juga dominan di kualitatif research. Mereka ada juga di kualitatif research. Namun tidak sepenuhnya berpengaruh. Kalau di kualitatif mereka tidak sepenuhnya berpengaruh di sana. Tetapi mereka kedengarannya berisik. Berisik itu selalu katakan ini kualitatif ini kualitatif padahal setelah diperiksa bukan kualitatif. tapi ngaku-ngaku aja kualitatif. Saya melakukan penelitian secara kualitatif. Analisis saya pakai kualitatif. Padahal setelah diperiksa bukan kualitatif. Jadi berisik. Yang galau ini, kelompok yang galau ini, mereka kelompok ini adalah kelompok yang galau di mixed method research. Jadi di mixed method research mereka menjadi kelompok galau. Kebingungan. bingung. Saya pakai ini bingung. Pakai ini bingung. Enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi mereka galau padahal mereka tidak sadar bahwa mereka yang lebih eksis di sini. Mereka tidak sadar justru kelompok positif paling eksis di mixed method. Kenapa? Karena research kualitatif itu yang fenomenologi tidak bisa dipakai mixed. Beberapa penulis bule-bule itu bilang bisa. Mereka bilang bisa, tetapi saya baca tulisan mereka. Yang mereka bilang itu bisa itu karena riset kualitatif mereka. Bukan fenomenologi. Tetapi riset kualitatif mereka itu yang naturalistik. Alias naturalistik ini dekat dengan post-positivis di dalam penelitian sosial itu. Inilah yang kemudian saya katakan bahwa ini termasuk kelompok galau. Jadi ada kelompok dominan, kelompok berisik, kelompok galau. Mereka ada di sini. Di post-positivis. Kita lihat lagi berikutnya. Pengaruh di kuantitatif riset. Kuantitatif ini salah ketik. Pengaruh di kuantitatif riset. Kita lihat. Hampir seluruh model dan desain penelitian kuantitatif telah menggunakan ajaran post-positivis dengan penolakan terhadap dogma positivis atau klaim kesatuan metode ilmu dan bahasa. Kemudian menggunakan teori probability di dalam semua penelitian kuantitatif. Jadi mereka pengaruh mereka di dalam kuantitatif itu dengan cara tidak mengakui dogma positivis kemudian juga menggunakan probability di semua penelitian kuantitatif. hari ini semua desain penelitian kuantitatif itu sudah beraliran post-positivis. Hanya satu yang mungkin masih bertahan. Salah satu aliran yang masih bertahan yaitu sensus survei. Survei itu yang dimasukkan survei oleh dokter Masih Singarimbun itu adalah sensus. sensus ini harus semua subjek penelitian objek penelitian dijeliti. Tidak boleh pakai sangka. Dulu Agus Kom itu mengajari seperti itu. Padahal itu salah. Sekarang dianggap salah oleh post-positivis. Mari kita lihat siapa tokoh-tokohnya. Tokoh positifisme ini itu adalah Agus Kom. Ini yang paling kencang ini. Agus Kom. Myer, Emile Durkheim, Newton, John Locke. Itu kita kenal mereka ini. Bahkan yang terakhir kita kenal Phillips dan Barbells. Kita kenal Phillips dan Barbells. Di dalam tulisan mereka tahun 2000. Post-positivis mempresentasikan bentuk tradisional. Pendekatan kualitatif yaitu deduktif. Jadi pendekatan tradisional dalam riset-riset penelitian adalah deduktif. Karena dia lahir lebih dulu. Yang kebenarannya lebih sering diberikan untuk penelitian kuantitatif. Namun di dalam penelitian kualitatif juga mereka ada. Kalau kini pemikiran deduktif ini juga ada. Pandangan dunia ini terkadang disebut sebagai metode ilmiah atau penelitian sains yang telah mengkritik positifis. Ada pula yang menyebut sebagai penelitian positifis dari post-positifis seperti yang disebut oleh Creswell di awal-awal tahun penerbitan buku dia. Atau juga mereka mengenal sains empiris dan atau yang terakhir yang kita kenal adalah post-positifis. Istilah terakhir tersebut disebut positifis karena ia mempresentasikan pemikiran post-positifisme yang menentang gagasan deduktif tadi itu. Gagasan tradisional positifism tentang kebenaran absolut ilmu pengetahuan. Itu salah satu pemikiran mereka. Mari kita lihat lagi. Asumsi dasar yang menjadi inti paradigma post-positifis antara lain satu. Kita lihat. Pertama, pengetahuan bersifat konjektural. bersifat konjektural terkaan. Jadi pengetahuan itu bersifat ramalan terkaan seperti itu. Ini salah satu asumsi dasar dari post-positifis. Bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran absolut walaupun yang kita akan lakukan dengan kuantitatif. Tidak pernah mendapatkan kebenaran absolut. Untuk itulah bukti yang dibangun di dalam penelitian seringkali lemah dan tidak sempurna karena menggunakan panca indera. Oleh karena alasan itu pula berdasarkan peneliti yang berujur bahwa mereka tidak pernah membuktikan hipotesisnya. Bahkan tidak jarang mereka juga gagal untuk menyangkal hipotesis. Jadi pada kenyataannya hipotesis itu jatuh bangun di lapangan. seperti itu. Bukan seperti hipotesis kuantitatif yang bisa kita uji itu. Seperti itu. Ini asumsi pertama. Bahwa kebenaran itu sebenarnya tidak absolut. Karena panca indera kita tidak sempurna. Sebenarnya yang betul itu kan kalau ada 10 peneliti akan ada 10 penjelasan. Kalau ada 10 orang buta yang memegang gajah pasti ada 10 kenyataan. Jadi peneliti itu kan kayak orang buta. Dia tidak tahu apa-apa tentang suatu masalah. Yang kedua. Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim. Kemudian menyarin klaim-klaim tersebut menjadi klaim-klaim lainnya. Jadi penelitian itu adalah bentuk klaim saja. Kemarin kita mendengar penelitian di Ikatan Doktor Indonesia itu kan. Doktor Komunikasi UNPAD itu kan. Saya ikut di sana mendengar presentasi. Yang muncul yang kelihatan klaim-klaim peneliti saja. Jadi penelitian itu merupakan proses membuat klaim pengetahuan. Saya menemukan ini. Saya menemukan ini ya. Sebagian besar penelitian misalnya selalu diawali dengan pengujian atas suatu teori. berikutnya klaim aset yang ketiga. Pengetahuan dibentuk oleh data bukti dan pertimbangan pertimbangan logis. Dalam prakteknya peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen-instrumen pengukuran yang diisi oleh para partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi penelitian. Jadi pengetahuan itu dibentuk dari data dan bukti dan pertimbangan pertimbangan logis saja. Dan itu didapatkan dengan mengisi anket seperti itu. Kita lihat berikutnya yang keempat penelitian asumsi yang keempat penelitian harus mampu mengembangkan statement-statement yang relevan dan benar. Statement yang dapat menjelaskan situasi yang benar atau dapat mendeskripsikan relasi kausalitas dari suatu persoalan. Dalam kuantitatif peneliti membuat relasi antar variable dan mengemukakannya dengan penelitian dalam penelitian bentuk pertanyaan dan hipotesis. Kelima, aspek yang terpenting di dalam penelitian adalah sikap objektif. Para peneliti harus menguji kembali metode-metode dan kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya menggunakan bias. Jadi ingat di dalam kuantitatif yang terpenting adalah sikap objektif dari seorang peneliti. Untuk penelitian kuantitatif validitas standar dan reliability menjadi dua aspek penting yang wajib dipertimbangkan oleh penelitian. Kaum post-positivist kaum post-positivist mempertahankan filsafat deterministik bahwa faktor-faktor kaos bukan akibat atau hasil. Dalam pandangan kelompok post-positivist ilmu pengetahuan selalu didasarkan pada observasi dan pengujian yang sangat cermat terhadap realitas objektif yang muncul di dunia luar sana. Untuk itulah kita melakukan observasi dan meneliti perilaku-perlaku individu dengan berlandaskan pada ukuran angka-angka yang dianggap sebagai aktivitas yang sangat penting bagi post-positivist. Akibatnya muncul hukum teori yang mengatur dunia yang padanya kita melakukan pengujian dan verifikasi atas kebenaran teori tersebut agar dunia ini dapat dipahami oleh manusia. Itu pandangan post-positivist. Dalam mitode ini salah satu pendekatan penelitian yang telah disetikati oleh kaum post-positivist seorang peneliti harus mengawali penelitiannya dengan menguji teori. Makanya sekarang kita menggunakan teori di setiap penelitian kuantitatif. itu karena aliran kita sudah aliran post-positivist. Kalau aliran positivist tidak selamanya menggunakan teori seperti itu. Karena teori dia sedang membangun di lapangan dengan melakukan pengematan. Berikutnya kita lihat. habis ini ya. Oke Bapak Ibu sekalian itu materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin waktunya sudah agak lewat ya. Mohon maaf. Kalau waktunya lewat ini. Baik Profesor waktunya tidak tidak terlewat sudah sangat baik di berikutnya. Alhamdulillah terima kasih banyak atas perkarannya dan Ibu dan Bapak yang saya hormati mari kita mendengarkan pembacaan kurikulum PT narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Desi untuk kemudian kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Ruli Indrawan MSI kepada Ibu Desi dipersilahkan untuk membacakan biodata narasumber kedua. Terima kasih Dr. Dante kemudian terima kasih Prof. Burhan atas pemaparannya yang luar biasa terkait penelitian kuantitatif yang lebih di-highlight kuantitatif tadi ya Prof. Sebelum saya membacakan CV Prof. Dr. Haji Ruli Indrawan MSI izinkan saya karena disini banyak yang baru-baru Prof. Bapak Ibu Dr. saya ingin mengatakan kembali bahwa kegiatan IRMLA ini adalah diketuai oleh Prof. sendiri Prof. Haji Muhammad Burhan Bungin MSI PhD CIQ AR CIQ NR dan Ketua Umum IRMLA Jawa Barat yaitu Dr. Kurniadi SPI MSI MM CQM dan tentunya dengan support yang luar biasa dari Bapak Irwan Hermawan sebagai Ketua Pelaksana kita Baik Bapak Ibu semua para hadirin para dosen kemudian mahasiswa izinkan saya membacakan kurikulum PT Prof. Dr. Haji Ruli Indrawan MSI Beliau adalah guru besar ITL Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 2001 Luar biasa ini saya melihat pengalaman beliau yaitu Bukan Bukan Di ITL saya baru satu tahun Nanti saya cerita Oh baik 2001 itu saya guru besar 2001 Baik Guru besarnya sejak 2001 ya Prof. Ruli Guru besar sejak 2001 Kemudian pengalaman beliau adalah komisaris utama PT PNM dari 2020 sampai 2021 Betul ya Prof ya Kemudian Sekretaris Kementerian KUKMRI 2019 sampai 2021 Deputi Kelembagaan Kementerian KUKMRI dari tahun 2018 sampai 2019 Ketua Panja PMRUU Chip Care Cluster KUMKM dari tahun 2020 sampai 2021 Kemudian Staff Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI dari tahun 2010 sampai 2014 Adik Prof Mau masuk lagi gak lu? Lu mau keluar Silahkan di mute yang Lu masuk kak Bilang kalau mau join pas lu join gua keluar Jadi Saya lanjutkan Bapak Ibu dan rekan mahasiswa Kemudian beliau adalah Rektor UKOPIN tahun 2007 sampai 2011 Anggota Komite Perencana Perencana Jawa Barat dari tahun 2009 sampai 2012 Beliau juga seorang reviewer penelitian Dirjen Diktik Kemendiknas dari tahun 2008 sampai 2013 Dan Profesor Asisten Waseda University Jepang pada tahun 2008 sampai 2010 Luar biasa Kemudian Waket Forum Peneliti PT Kemen Pra RI dari tahun 2008 sampai 2010 dan Staf Ahli Ketua DPDRI dari tahun 2007 maaf sampai 2010 Trade recordnya banyak sekali itu tadi perjalanan atau biografi beliau yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ruli Indrawan MSI Baik Silakan Dr. Dante Demikian CV beliau Silakan saya lanjutkan kepada Ibu Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Desi Alhamdulillah kita masuk kepada narasumber yang kedua Profesor Dr. Ruli Indrawan MSI Waktu untuk Bapak dari sekarang hingga pukul 15.30 Semoga bisa memberikan pengayaan buat kita semua dipersilahkan waktunya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Profesor Dr. Burhan ingin dan juga rekan-rekan sekalian takutnya di dengar suara saya dengar suara saya oke baik terima kasih pertama saya mengucapkan selamat kepada pengurus dari asosiasi ya asosiasi pengajar metodologi penelitian di Jawa Barat yang saat ini seharusnya sudah dilantik kemudian kedua saya menikmati apa yang sampaikan oleh Pak Burhan mungkin bagus sekali tapi saya menyadari siang hari begini saya mungkin tidak akan bisa mengimbangi beliau karena bicara filsafat di tengah hari begini agak-agak tetapi gak apa-apa ini kan kegiatan pertama tetapi saya 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 sedikit meralak tadi saya di ITL itu karena saya di kementerian ini selesai tahun 2021 kemarin jadi tidak pulang ke Padung tetap di Jakarta dan karena resaktif membutuhkan pembukaan program S3 saya PNS-nya diteruskan di Jakarta tapi sejak 86 saya di Universitas Pasunan beberapa disipi saya juga dijelaskan saya pernah jadi pembantu rektor pernah beberapa posisi di UNPAS dan 2021 kemarin saya pindah ke LLDT 3 ya nanti saya tidak dianggap murtad oleh orang UNPAS begitu bila ada teman-teman UNPAS kalau tidak salah Pak Kuniadi juga program dokternya UNPAS kalau tidak salah kalau dengan Pak Kuniadi saya sudah kenal lama saat beliau masih sekarang masih di Pemkot ya Pak Kuniadi sekarang di BINUSCOB Alhamdulillah baik kita akan coba share screen saya menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Burhan itu sesuatu yang penting tapi saya katakan menyadari kalau di siang hari ini tampaknya memang saya akan mencoba membumikan beberapa pemikiran-pemikiran yang yang apa namanya tadi disampaikan secara gamblang oleh Pak Burhan lihat ya jadi rekat-rekat sekalian terutama para peserta yang hadir saat ini yang kebanyakan adalah para dosen memang perlu ada penekanan ini pada tiga hal ini jadi memang riset ini bukan penjara bukan hanya sekedar norma bukan sekedar aturan karena ada undang-undang pendidikan tinggi ada peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi dimana S1 harus buat skripsi S2 harus apa namanya tesis S3 harus disertasi kalau mau naik pangkat atau jabatan fungsional harus meneliti bukan sekedar itu tapi memang memiliki bijakan yang kuat berupa pemahaman yang kokoh terhadap desapat dari ilmu dimana seseorang itu memang mengembangkan kompetensinya jadi ini harus ditekankan bagi peringkat-ingkat dosen bahwa riset ini bukan sekedar busa sabun yang berada di tengah lautan mengambang tidak tapi riset ini adalah sesuatu yang memiliki nilai yang mendalam dari perspektif pengembangan sebuah ilmu pengetahuan tapi yang kedua jadi diskusi saya mengapa saya menjadi co-host dalam pertemuan ini dalam artian menyampaikan sendiri karena beberapa hal saya cuma modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih real terutama dilihat dari peserta yang kedua saya mengatakan saat ini riset itu bukan sekedar ilmu atau riset itu bukan memberikan kontribusi kepada dunia ilmu pengetahuan saja tetapi juga pada kehidupan yang lebih luas tadi MC sudah menyampaikan latar belakang kehidupan saya setengah di kampus setengah juga di masyarakat di birokrasi di perusahaan di korporat semuanya itu membutuhkan riset jadi riset itu bukan hanya sekedar untuk perseratan akademik tetapi untuk mengambil keputusan pada layanan publik nanti saya jelaskan ada ilustrasinya dan juga untuk kepentingan-kepentingan yang lebih praktis misalnya di dalam kepentingan pengembangan bisnis ini yang harus ditekankan oleh para dosen kepada para mahasiswanya karena ini ada hal ironis saat MEA kita mulai tahun 2015 MEA itu kesepakatan ekonomi di Asia kita coba mengimpertarisir kemampuan kita dibanding negara tetangga tahu enggak kita ternyata tidak kekurangan dokter kita tidak kekurangan guru kita tidak kekurangan insinyur kita tidak kekurangan tenaga apapun ternyata kita lemahnya adalah peneliti peneliti kita lemah lebih rendah dari Singapura bahkan dimana jumlah penduduknya pun mungkin satu kota Bandung demikian juga konsultan kita juga masih lemah jadi artinya memang riset ini bukan sekedar untuk ilmu pengetahuan tetapi riset harus ditekankan kepada para mahasiswa sebagai bagian daripada kehidupan secara uas di dalam mengembangkan kompetensi maupun juga kehidupan yang lebih baik ke depan kemudian yang ketiga riset itu bukan bukan statis saya tidak akan menjelaskan tentang metode survei eksperimental dan lain sebagainya nanti saya kira kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Kumiadi kita akan mengikuti beberapa program ke depan yang lebih detail kita bicara di dalam besaran-besaran karena memang forum ini adalah forum yang menurut saya bagus di awal-awal untuk memberikan pemahaman dasar tentang itu saya akan coba saya akan coba nah ini sudah sekalian tadi saya katakan dunia ini tidak tidak diam tidak statis tapi bergerak belakangan ini paling tidak dalam dua tahun terakhir ini tiga tahun menjelaskan tiga tahun kita mengalami sebuah disruption yang begitu luar biasa bukan hanya perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat dan itu sudah kita bicarakan empat-empat tahun yang lalu tentang disruption teknologi tapi ada disruption dari sisi mobilitas penduduk tahun 2024 itu kelompok-kelompok milenial itu akan menguasai kehidupan sekitar 65% populasi penduduk kita saat ini 35% populasi kita kelompok milenial artinya apa ada lonjakan lonjakan budaya jadi kalau ada persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini misalnya beberapa anak muda yang mencoba berimprovisasi melalui teknologi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai perjudian digital itu sebetulnya bagian daripada kegagapan kita di dalam mengadai perubahan-perubahan itu hukum kita memang maka saya katakan jangan cepat-cepat mempunyai juga karena hukum kita pun relatif terlambat mengutip perkembangan ini bagaimana onjol yang pada saat awal hadir di dalam lingkungan kita dihadapkan pada konflik-konflik horizontal di lapisan bawah jadi apa namanya ojekan lain diserang oleh ojek pangkalan ini persoalan-persoalan kita secara sistematis mengalami kegagapan teknologi demikian juga kita dalam pertemuan ini tadi sering sekali bocor ada Pak Burhas yang bicara tiba-tiba orang bicara hanya lupa memute dari laptopnya ini bagian daripada kita belum terbiasa disruption akibat perubahan generasi akibat perubahan teknologi dan juga pandemi yang eskalasi disruption itu semakin cepat dan ini harus diikuti oleh perubahan-perubahan di dalam cara tiba masyarakat melihat segal sesuatunya melalui riset nah coba kita coba melihat lagi ini terlihat jelas gak sih perlu diselidikan gak saya tidak akan menselidikan semua saya hanya ingin menyampaikan papanan-papanan tadi itu dunia sedang merubah disruption tapi juga ada riset bukan hanya sekitar untuk ilmu tapi juga untuk kepentingan yang lebih luas sektor publik dan juga bisnis nah Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati saya tahu bahwa persoalan riset kita ini sering sekali kita dihadapkan terasa oleh saya yang kemarin di birokrasi sekarang pun saya bertugas di ITL banyak sekali rekan-rekan yang memang mantan praktisi yang kadang-kadang kita harus legowo para praktisi itu tidak melihat metodologi sesuatu yang penting tapi pada dasarnya riset itu bukan hanya sekedar substansi tapi juga ada metodologi nah di dalam guliran dewasa ini bukan riset untuk riset bukan riset untuk ilmu tapi juga riset untuk apa nah jadi di dalam persoalan riset yang kita hadapi dewasa ini bukan hanya persoalan substansi metodologi tapi juga riset ini untuk apa tujuannya untuk apa ini harus dikatakan oleh para mahasiswa jadi kita kadang-kadang juga ya juga agak miris begini ngajar di S3 saya tanya waktu tesis risetnya apa lupa lagi Pak ngajar di S2 risetnya apa lupa lagi Pak judulnya pun lupa karena bagi mereka setelah lulus setelah sidang tidak tahu lagi dimana itu disimpan tesis atau disertasi ataupun skripsinya karena pada saat memulai riset tidak paham riset itu apa nah ini saya kira harus ditepis dewasa ini bagi rekan-rekan mahasiswa riset ini harus menjadi bagian dari apa yang dipersiapkan untuk kepentingan yang lebih pembawa-baat bagi si peneliti oke saya akan coba tadi sudah dijelaskan oleh Pak Murahan tentang filsafat saya lewati saja tapi mungkin bagian ini jadi filsafat itu tidak tidak tadi saya kira sudah dijelaskan juga oleh beliau dengan bagus sekali bahwa yang tampak keperbukaan dalam bentuk perilaku itu sebetulnya digaib oleh sikap ilmu dan juga filsafat demikian juga yang paling dasar itu adalah agama jadi bangun kehidupan atau perilaku manusia itu seperti ini baik kita tuliskan tentang persoalan ada beberapa aliran filsafat tapi saya akan loncati saja karena ini juga saya kira bahan ini sudah saya sampaikan saya hanya ingin menyampaikan begini secara umum filsafat atau cara pandang manusia itu dikelompokkan menjadi empat ada idealisme rasionalisme kemudian juga ada empirisme ada juga yang kita sebut dengan eksistensialisme nah di dalam konteks riset nanti pada saat yang lainnya saya tidak akan menjelaskan tapi bicara tentang metode ilmiah yang merupakan perpotongan daripada rasionalisme dan empirisme nanti melahirkan apa yang sebut dengan budaya riset atau aktivitas yang kita sebut dengan penelitian jadi dalam bentuk yang sederhana bisa saya jelaskan ilmiah itu atau metode ilmiah itu dimana rasionalisme itu beririsan dengan empirisme nah tadi juga saya kira sudah dijelaskan tentang soalan positifisme nanti juga saya di dalam bahan yang saya buat juga sudah memasukkan unsur itu bapak ibu sekalian oleh kita kelompok akademik menganggap bahwa metode ilmiah yang merupakan irisan daripada rasionalisme dan empirisme tadi itu adalah metode yang paling hebat di dunia ini karena di luar metode ilmiah ada metode yang lain ada metode bersapat ada metode mistis jadi bisa kita lihat jadi kalau misalnya surga neraka kalau kita berbuat baik sinikah kepada pakir miskin nanti akan kembali kembali lagi berlipat ganda uang atau barang yang kita sinikahkan itu keyakinan kita saja itu yang disebut oleh pak Ahmad Tafsir sebagai metode mistis begitu nah dari tiga metode yang ada ini metode ilmiah metode bersapat dan metode mistis mengapa di perguruan tinggi ini metode ilmiah menjadi sesuatu yang perlu dipahami oleh universitas akademika dimana implementasinya itu dalam bentuk riset karena pada rasanya kelebihan daripada metode filsafat dan mistis ini diantaranya bisa diulangi lagi bisa dipelajari lebih mendalam bisa dilakukan oleh semua orang dengan tahapan yang sudah tapi kita tidak boleh menihilkan kita tidak boleh menganggap tidak ada kebenaran yang diperoleh dengan metode di luar metode ilmiah jadi kesombongan akademik itu harus dihilangkan persoalannya bukan di situ atau kebalikan kita sering sekali di televisi para profesor bicara luar biasa hematnya kadang-kadang kita berkirut wah luar biasa persoalannya apakah memang pendapatnya itu didasari oleh jaksir riset yang tadi mengisaratkan adanya rasionalisme dan efisime di dalamnya atau sekedar seperti ahli dujung meramal saja jadi kebanyakan saat ini di balik para akademisi yang mestinya menggunakan metode ilmiah lebih banyak menggunakan metode-metode mistis dengan dugaan-dugaan ramalan kadang-kadang karena kebencian pada satu kelompok kemudian melakukan justifikasi dan membuat statement-stitement yang memang tidak memiliki dasar empirikal maupun rasionalisme yang kuat disitulah sebetulnya riset itu menjadi penting karena kita atau mahasiswa kita ini tidak dididik mereka bukan sekitar orang berani berbeda pendapat tetapi pendapat yang disampaikan ini memiliki dasar yang kuat baik tadi empirikal ada bukti ada fakta yang mendukungnya ada temuan yang mendukungnya tapi juga ada hasil olah berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan itu esensi dari analisa saya kira ini tidak yang saya jelaskan karena kita sudah tahu dimulai dengan ini saya tidak akan banyak memberikan oparan karena bahan sudah saya sampaikan saya ingin banyak diskusi karena akademisi ini pada dasarnya ini adalah berwacana berdiskusi sebagai bagian pada olah pikir kita di dalam melihat berbanyak soalan ini dan yang ini akan lebih bagus kalau kita banyak diskusi kita sepakati ya nanti banyak diskusi saya mungkin dua menit lagi bicara ini pertanyaannya nanti yang susah-susah ke propungin karena beliau pakarnya saya yang mudah-mudah baru ke saya begitu begitu ya berhubungin ya nah soal-soal sekalian bagaimana posisi penelitian di dalam konteks pengembangan ilmu jadi semua orang kita sudah mengetahui banyak hal tapi yang kita ketahui itu belum tentu sudah menguasai ilmunya kita tahu kalau mendung itu pasti hujan tapi bagaimana penjelasan tentang itu hanya orang yang menguasai ilmunya yang bisa menjelaskan nah ilmu itulah bisa kita kembangkan kita bisa bahasa juga atau kita lakukan sendiri melalui riset nah upaya-upaya itu yang kita lakukan dengan menggunakan metode ilmiah nah ini barangkali singkat cerita hingga diharapkan dengan pemahaman ini tidak lagi kepada para mahasiswa menggunakan ilmu pokoknya pokoknya kalau mau lulus S1 harus skripsi lulus S2 pokoknya harus tesis bukan begitu nah tadi tentang post-positivisme dan post-positivisme saya sudah dijelaskan ini penting dan akhirnya yang ketiga yang ingin saya jelaskan tentang penggunaan metode penelitian ada sebuah kesenderungan kesenderungan rekan-rekan mahasiswa kita yang ini juga harus dibantu oleh kita para dosen jadi kalau temannya lolos misalnya di ujian proposal dia menggunakan misalnya saja menggunakan eksperimental wajibnya waktu-waktu yang lalu saya kira saat ini pun begitu maka satu kelas itu menggunakan metode eksperimental kalau satu orang lolos di proposal dengan menggunakan mixed method sebagaimana saran dari commercial itu misalnya dengan sebuah saja eksperimental resekvensial maka semuanya menggunakan nah selesai sekalian ini bagian akhir yang saya sampaikan penetapan metode penelitian di dalam semua proses penelitian kendanya memperhatikan tiga hal setidak-tidaknya satu tentu tujuan penelitiannya mau apa tidak sebuah penelitian menggunakan metode sama saya ingin menegaskan bahwa ini bagian penting harus ditransfer kepada para mahasiswa kita jadi metode itu adalah cara kita membedah persoalan-persoalan yang kita identifikasi yang kita kemudian rumuskan jadi di dalam gambar ini bagaimana kita bisa melihat metode penelitian itu ditetapkan berdasarkan satu tujuan kedua tentang ketersediaan data yang ada dan juga persoalan-persoalan yang memang kita ingin lebih menekankan tentang itu nanti kita akan diskusikan saya kira itu saja bagian yang ingin saya sampaikan dan kita dalam dalam diskusi semoga ini membuat Anda penasaran dan diskusi kita semakin hidup terima kasih saya kembalikan kepada moderator mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak tepat dan saya terburu-buru karena jujur saja saya ingin banyak mendengar di dalam forum seperti ini karena tadi sekian lama juga saya mendengarkan kampus walaupun di situ terus kita lakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Profesor Dr. Rui Indrawan MSI yang sudah memberikan paparan kepada kita semua semoga siang hari ini dengan paparan kedua narasumber kita membuat kita tetap bersemangat sekilas apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Rui barusan bahkan bahwa ketika melakukan riset seugianya riset itu bukan memenjarakan kita tetapi juga harus memberikan sebuah hal yang akan memberikan jawaban-jawaban bagi pengembangan tidak hanya sekedar pengembangan ilmu tetapi juga kehidupan bahkan nantinya bagaimana kita bisa menyusun sebuah hal rekomendasi yang berdasarkan atas hasil riset tersebut agar kita bisa mengoptimalkan waktu kita sebagaimana disampaikan oleh Profesor barusan marilah kita bersama-sama untuk masuk kepada sesi tanya-jawab dan juga barangkali nanti akan lebih-lebih interaktif ya interaktif ya tanya-jawabnya kita masih kalau di agenda kita jadwal kita hingga pukul 16.00 jadi masih cukup banyak waktunya kita bagi menjadi beberapa sesi dan kita mulai dengan sesi pertama dengan tiga penangkap atau penanya dan mohon sampaikan kepada siapa pertanyaan ditujukan lalu ditampung dulu pertanyaannya untuk kemudian kita akan memberikan waktu kepada kedua narasumber mohon dibantu oleh MC untuk melihat ya baik Bu Doktor tampaknya di kolom chat belum ada pertanyaan silakan para peserta rekan-rekan dosen mahasiswa untuk bertanya langsung kepada Prof Burhan dan Prof Ruli silakan saya yakin di hati terutama yang mahasiswa ya Prof Ruli ini Prof Burhan ya pasti banyak pertanyaan di benaknya yang terutama tadi juga terkait filsafat umum penelitian kuantitatif penelitian kuantitatif silakan materi yang lumayan membuat kita terus harus selalu belajar ya sedikit demi sedikit meskipun sudah S3 benar ya seperti yang disampaikan oleh Prof Ruli tadi ternyata penelitian yang kita lakukan selama di bangku perkuliahan itu barangkali perlu kualitasnya perlu ditingkatkan sehingga pemahaman kita semua lebih baik terhadap hal ini oke masih belum ada belum ada di kolom chat silakan rekan-rekan kita ingin bincang-bincang aja ngobrol bukan sesuatu yang harus takut Assalamualaikum ada Prof Bapak Ismail Daudin silakan Bapak oh maksudnya juga saya kenal orang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin terima kasih ini saya setelah mengikuti beberapa sesi di Prof Bungin dan terakhir ditambah penjelasan Prof Ruli ini kami semakin ya masih pusing masih membingungkan bagi saya ya mohon izin saya sebenarnya masih FIS3 dari Pasca Unpas saat ini akan menyelesaikan CHP dan menjelang tertutup namun bagaimanapun bahwa metodologi ini menurut saya masih rumit ya sehingga kami perlu pencerahan barangkali yang pertama begini tadi disampaikan oleh Prof Bungin bahwa kalau mengambil metode penelitian kualitatif ya tidak hanya sekedar kualitatif tetap harus dijelaskan secara lebih lebih rinci kembali barangkali mohon pencerahan tadi disampaikan bahwa ini ada jenis-jenis yang kente-kente yang cukup mengingungkan bagi saya pribadi memang perlu penegasan dalam konteks bagaimana menyusun penelitian ini karena metodologi sebagai arah ya untuk memetakkan masalah ini kalau metodologinya tidak begitu tambang tentu juga akan sudah barangkali mohon pencerahan tentang metodologi saya disertasi menggunakan metode kualitatif secara aplikatif memang itu tidak mudah dan sangat panjang waktunya dan mungkin memerlukan banyak pemikiran dan sekaligus banyak membaca buku dan hasil-hasil belitnya secara langsung di lapangan mohon pencaranya terima kasih salam 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 rahmatullahi wabarakatuh saya pikir sudah lu ulus belum ya mau terbut dipersilakan penanya kedua adakah bagi teman-teman mohon maaf sedikit saya sudah mengirimkan bahan terbaru saya di chat hingga bisa diakses semua peserta kalau memang mau dilihat dibaca kembali dan ditanyakan silahkan bu moderator ibu dante kelihatannya sambil berjalan saja kita mohon tanggapan dante saya tanya dante kenapa saya bertanya dante ya siap ya pertanyaan saya ini apakah ke Prof Ruli atau ke Prof Burhan saya terang kemana temanya ini tapi kan sepakat kalau yang susah itu ke Pak Burhan yang mudah ke saya jadi ini ada ada tren sekarang ini di di kampus-kampus ini selalu mengklaim kalau menggunakan metode penyelitian ini di saya ini kata karena promotornya menggunakan metode penelitian kualitatif gitu di kampus lain ada kualitatif gitu nah ini munculnya klaim-klaim kampus seperti ini nampaknya yang saya amatnya di Jawa Barat dan di Bandung ini sangat banyak termasuk barangkali di kampus kami ini kan ada semacam kebijakan nanti mahasiswa saya harus menggunakan penelitian kuantitatif tidak boleh diarah ke kualitatif nah ini mohon pencerahan baik di Prof Burhan dan Prof Ruli ini karena sama-sama pernah sekarang masih bergerjaman di kebijakan pendidikan seperti apa seperti ini melihatnya gitu terima kasih Prof terima kasih Pak Dr. Kurniadi kita masih menunggu satu penanya lagi untuk kemudian ditanggapi oleh kedua narasumber persilahkan mungkin bisa dari rekan mahasiswa ya Dr. Dante ya satu biar ada dari rekan-rekan mahasiswa Bu kenapa harus tiga Bu agama itu membolehkan sampai empat Bu Ismailuddin paling ketawanya paling keras tuh waktu kita cukup lumayan banyak ini sepertinya lebih dari tiga akan sangat apa namanya memadai waktu ini Bu Dante yang marah itu iya Prof janganlah pertanyaan empat boleh tergantung mau mau kemana kalau surga itu memang harus ikhlas ini buyon saja ini tengah hari ya kalau kelihatannya kita respons saja kedua oke silakan silakan Pak Buran aja dulu Pak Buran yang pertama susah-susah beliau untuk propugin metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif itu banyak digunakan ya jenis beliau bertanya kalau saya tangkap adalah bagaimana tentang mohon pencerahan tentang metodologi ini ya kemudian dari Pak Kurniadi trend di kampus itu ada yang mengarahkan ya bahwa metode penelitian di kampus ini diarahkan untuk kualitatif kampus yang lain kuantitatif lalu ada terkait dengan penelitian kebijakan itu seperti apa gitu arahannya mohon pencerahan dari Pak Bugin dulu prop Bugin dulu pertama untuk kemudian prop Ruli silakan Pro ya baik saya tanggapi yang pertanyaan terakhir aja itu yang gampang ya jadi kelihatannya seperti itu bahkan di satu perguruan tinggi pun kelihatan kalau Prodi ini lebih cenderung kualitatif Prodi ini cenderung kuantitatif itu seperti itu nah itu Pak Bu akar persoalannya ya karena Profesor disitu itu ya paham hanya kualitatif Profesor disitu hanya paham kuantitatif makanya semua mahasiswa itu dipengaruhi seperti itu begitu jadi pengalaman saya di perguruan tinggi seperti itu Pak ketika saya jadi Kaprodi S3 ya itu juga seperti itu di Prodi saya itu cenderung kualitatif di Prodi ilmu ekonomi di depan itu cenderung kuantitatif itu selalu seperti itu itu satu perguruan tinggi ya kenapa karena disana itu hanya didominasi orang-orang kuantitatif disini didominasi orang-orang kualitatif seperti itu jadi itu mainannya Profesor dan Doktor disitu Pak itu seperti itu jadi itulah yang harus dipahami padahal untuk seorang dosen baik dia Doktor maupun Profesor seharusnya memahami semua metodologi tidak ada spesialisasi di dalam metodologi penelitian bagi seorang dosen dosen itu adalah chef mahasiswa datang dengan mau meneliti apa dia bisa melayani mau meneliti kuantitatif bisa kualitatif bisa mixed method bisa seperti itu tidak ada spesialisasi dalam metodologi penelitian susah itu itu karakter dari peneliti di perguruan tinggi nah gitu mungkin sang doktor sang profesor itu waktu dia nulis disertasi dulu hanya dapat belajar tentang kualitatif makanya dia hanya tahu kualitatif makanya di teman-teman saya di SR Academy SR Academy ini Social Research Academy itu mengembangkan semua metode itu kepada seluruh dosen itu supaya dosen itu betul-betul sebagai chef chef melayani mahasiswa mau apa seperti itu nah itu Pak jadi itu hanya kecenderungan kemampuan para dosen di tempat di prodi masing-masing makanya ke depan saya harapkan semua dosen itu harus memahami semua karena kita dosen ini bertugas selain melakukan penelitian kita juga membimbing mahasiswa berbeda dengan teman-teman di LIPI teman-teman di LIPI itu dia sebagai peneliti jadi dia silahkan memilih bidang penelitian dia bidang sosial gumaniora bidang kimia atom dan sebagainya itu karena dia sebagai peneliti dia tidak membimbing mahasiswa nah kita di perguruan tinggi meneliti itu include di dalam tiga tugas kita sebagai dosen dan kita melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa makanya kita harus tahu semua kalau dia mengatakan dia dosen harus tahu semua kualitatif kuantitatif mixed maupun sekarang riset-riset terapan riset terapan itu sudah sekarang sedang dikembangkan di SR Akademi itu SR Akademi ini sekolah peneliti sepanjang hayat sekolah peneliti sepanjang hayat jadi tempat kolegiumnya para profesor dokter ahli penelitian di Indonesia bergabung di sini kita tiap hari dan setiap minggu minggu depan itu ada QNA QNA tanya jawab tentang metodologi penelitian yang hadir semua teman-teman dari Sabang sampai Marokke termasuk para dokter dan profesor yang sudah tersertifikasi peneliti atau belum semua boleh datang di situ dan free bebas tidak ditari seperti itu jadi semua diskusi tentang metode penelitian seperti itu Bapak Ibu kemudian pertanyaan yang kedua yang pertama mengenai ragam metode penelitian ini saya tunjukkan di slide saya kelihatan kelihatan di slide saya ini ini perkembangan sosial riset di dunia bukan di Bandung bukan di Surabaya bukan di Jakarta di dunia seperti ini makanya Bapak Ibu sekalian kita pertama kali mengenal penelitian itu kan kuantitatif karena paradigma keilmuan sosial kita keilmuan kita adalah positifis yang dibawa oleh Agus Kom itu ilmu-ilmu sosial semua adalah positifis kalau saya bilang ilmu sosial itu ekonomi hukum sosiologi pendidikan komunikasi kebijakan publik semua ilmu-ilmu sosial itu kan positifis jadi paradigma keilmuan positifis diajarkan oleh Agus Kom makanya genre metodenya adalah kuantitatif makanya tadi saya katakan metode itu tergantung genre paradigmanya masyarakat kita berubah ke arah ilmu sosial simbolik fenomenologi dan dialami oleh rakyat kita ini sekitar tahun tahun 70-an tahun 60-an 60-an sampai 70-an di tahun 90-an itu 80-90 itu peran Pak Kuncaran Inggran dan Selosumarian di Indonesia itu sangat dominan dalam melalui hiasan ilmu sosial YIS waktu itu dan itulah pertama kali metodologi penelitian kualitatif diajarkan kepada dosen-dosen di Indonesia seperti itu tetapi aliran kualitatifnya berbeda makanya saya katakan setelah kita mengenal kualitatif tahun 1900 itu mulai pertama kali dunia mengenal kualitatif orang-orang kuantitatif migrasi ke kualitatif itu tahun 1900 itu yang kita kenal kualitatif kualitatif aja gak ada metode ilmiah di sana baru tahun 67 Strauss dan Klesel menciptakan grande teori itu baru dunia kemudian mengenal bahwa ada metode prosedur ilmiah di dalam penelitian kualitatif fenomenologi etnografis sudikasi belum jadi metode baru jadi pendekatan aja itu tahun 67 berarti 67 tahun kemudian sejak pertama kali orang migrasi ke kualitatif baru lahir satu metode ilmiah nah hari ini metode kualitatif ini sudah pecah belah gak karu-karuan kenapa? kelompok kualitatif yang metode kualitatif yang dibuat oleh Bleser dan Strauss itu sepeninggalnya Strauss kemudian mereka pecah konsi karena sebelum Strauss meninggal Gleser dan Strauss itu sudah pecah konsi kemudian mereka mengembangkan pandangan mereka sendiri Glaser lebih mengarah kepada kelompok objektivis sedangkan Strauss lebih mengarah kepada kelompok interpretif nah kemudian Strauss meninggal karya Strauss diteruskan oleh Corbyn nah itulah kita kenal pertama pendangan kualitatif interpretif atau grande teori interpretif pertama nah kemudian kita kenal juga kelompok objektivis yang dianud oleh kelompok Pak Gleser seperti itu nah kemudian baru lahirlah kelompok charmes yang kemudian mengkritik interpretif dengan mengajarkan grande teori participatoris itu charmes yang apa namanya nabinya charmes nah sehingga kelompok grande teori terpecah menjadi kelompok objektivis dan kelompok konstruktif interpretif nah dari mana dari Glaser membantah charmes membantah Glaser karena kita tahu ketika Glaser dan Strauss menciptakan grande teori orang dua ini berasal dari paradigma yang berbeda Pak Glaser itu adalah orang kuantitatif orang positifis kemudian Pak Strauss itu orang interaktif orang kualitatif mereka dapat projek kemudian melakukan riset di rumah sakit lucu kan grande teori itu justru risetnya dari rumah sakit bukan dari antropologi bukan dari sosiologi tapi risetnya di kesehatan baru kemudian mereka melahirkan grande teori nah perkembangan terakhir ini kelompok objektifis Glaser itu yang kita kenal dengan the true grande teori itu itu melahirkan aliran baru yang disebut dengan kuantitatif grande teori kenapa? karena guru mereka yang namanya Pak Glaser itu mendokteril mereka bahwa all is data dalam riset-riset kualitatif itu seluruhnya adalah data data itu sudah ada sebelum peneliti turun ke lapangan sedangkan Charmers berbeda pandangan dengan Pak Glaser Charmers mengatakan bahwa data itu tidak ada data itu ada konstruksi sosial antara peneliti dan informan nah itu jadi perdebatan perdebatan kayak begitu dua hanya sekali sehingga melahirkan lahir aliran-aliran kualitatif yang bermacam-macam nah terakhir kelompok objektifis ini Pak Glaser itu itu melahirkan pandangan baru yang namanya post-kualitatif post-kualitatif yang saya jadikan judul saya ini di dalam buku saya ini yang terakhir post-kualitatif nah kelompok post-kualitatif ini kelompok pos-mo di aliran fenomenologi ini jadi mereka ini yang kemudian sekarang berhadapan dengan kelompok mixed methods yang sudah betul-betul mereka berada di pos-mo mixed methods ini masyarakatnya post-mo paradigma post-mo dan pragmatis sehingga orang bilang bahwa penelitian yang mixed ini adalah sesuatu yang baru hanya saja perkembangan mixed ini tertati-tati kenapa? karena dilawan oleh kelompok post-kualitatif ini kenapa? karena mixed methods ini tingkat konsultan yang tinggi biayanya besar waktunya panjang risetnya dua kali tiga kali empat kali bukan riset satu kali mixed itu dua kali tiga kali empat kali jadi kalau Bapak Ibu lakukan riset satu kali ngumpul data dua kali itu bukan mixed itu pasti bukan mixed karena Gressel dan Les mengajarkan bukan seperti itu nah kelompok ini melahirkan mixed kemudian mereka tidak banyak bisa berkembang karena dilawan oleh kelompok post-kualitatif dengan model riset-riset baru di post-kualitatif kita kena netnografi neto-beautiful netnoporn big data kemudian apalagi kemarin saya ciptakan macam-macam nah sehingga orang mikir daripada pakai mixed method yang waktunya panjang biayanya besar ya rumit ya lebih baik pakai masih modern masih post-modern tetapi post-kualitatif nah itu ya seperti itu jadi dilawan kelompok post-positivism ini melawan apa namanya mixed method ini belum lagi kelompok post-positivism ini melahirkan ajaran-ajaran baru mereka yang kita nama dengan kuasi kualitatif ini nah kuasi kualitatif ini juga menjadi posmu ini kelompok posmu di aliran kuantitatif ini yang secara tidak langsung juga melawan post-kualitatif dan melawan mixed method ini pengaruhnya seperti itu nah jadi perkembangan metodologi di dunia itu sampai seperti ini jadi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti perkembangannya Bapak Ibu dosen ketinggalan zaman apa yang Bapak Ibu ajarkan kepada mahasiswa Ibu di kampus kalau Bapak tidak mengikuti perkembangan seperti ini jadi saya tadi malam mendapatkan satu buku di internet yang judulnya post-kualitatif dan post-kualitatif post-kualitatif dan inovasi penelitian wah keren ini jadi ini kelompok-kelompok post-kosmo di dalam perkembangan metodologi penelitian sosial ini sehingga itu Pak jadi pertanyaan Bapak tentang perkembangan kualitatif jadi kalau bilang kualitatif itu kualitatif yang mana kualitatif itu ada di sini ada di kuasi kualitatif ada di fenomenologi yang kualitatif yang ini mengikuti tradisi positifis karena itu yang tadi saya ceritakan itu mereka selalu menggunakan menggunakan teori di awal ini kelompok ini yang tadi saya ceritakan bukan kelompok yang ini yang post-kualitatif mereka ini mengkritisi kuantitatif kelompok ini mengkritisi kuantitatif tapi juga mereka menamakan diri mereka kualitatif seperti itu jadi kualitatif mereka itu adalah kuasi kualitatif begitu Pak itu jawaban saya terima kasih terima kasih terima kasih banyak Prof dipersilahkan kepada Prof Lui untuk terima kasih pertanyaan pertama dari saudara Ismanuddin tadi saya coba menjawab lebih praktis dalam pemahaman begini sering sekali mahasiswa S1 S2 Pak Ismanuddin S3 dihadapkan pada kesulitan ini menggunakan metode penelitian apa kan gitu ya tadi saya kira saya sudah menjelaskan secara umum nanti timpahan juga ada ada yang menarik tadi sampaikan oleh Prof Burhan yaitu pentingnya kita memilih genre apa post-positivistik atau post-positivistik ataupun tadi yang lebih pragmatis dengan menggunakan mixed method sebetulnya untuk sebut saja dalam kasus Pak Ismanuddin untuk disertasi tiga-tiganya bisa saja dipakai tapi yang lebih praktis saya katakan tadi riset Anda sebetulnya tujuannya mau apa apakah mau melihat sesuatu lebih mendalam atau sekitar atau atau sekedar melihat apa menyebabkan apa begitu nah kalau sekedar ingin tadi itu apakah ada pengaruh X terhadap Y begitu ya yang simpel seperti itu dan kemudian nanti pengujian-pengujian berakhir disignifikan dan tidak signifikan walaupun saya sih tidak menyarankan kalau itu untuk kepentingan tapi kesederungan yang ada satu pengalaman saya mengajar di sebuah perguruan tinggi negeri yang ingin risetnya seperti seperti ini tadi yang arahnya kepada positif yang dimana di dunia pun sudah mulai agak dihindari jadi kalau memang arah perguruan tinggi itu lebih banyak kepada arah itu dan senderung ini celakanya pertanyaan kedua dari Pak kadang-kadang mahasiswa kan jadi subordinasi dan berpikir amat sangat pragmatis yang penting cepat lulus begitu lah terselah maunya bagaimana promotor saja maunya begitu ini sebetulnya kecelakaan yang luar biasa bagi dunia yang pengetahuan tapi itu fakta menunjukkan seperti itu saya kira itu kita abaikan yang kedua tadi itu tujuan penelitian kita sebetulnya untuk melihat fenomena ini mau mendalam atau apa-apa yang tersaji dari data yang kita kumpulkan atau yang sudah tersedia tadi tujuan dan saya kira nanti dalam diskusi di segi lanjutannya karena ini praktis pembinaan metode contohnya misalnya di dalam kuantitatif kita menggunakan metodenya biasanya itu survei atau eksperimental atau eksperimental itu kan mencoba melihat treatment tertentu itu menghasilkan sesuatu yang berbeda enggak dengan treatment atau tidak menggunakan treatment kalau survei hanya melihat apa yang terjadi secara eksisting pada saat riset dilakukan kan tujuannya sudah berbeda tujuannya sudah berbeda demikian juga kalau misalnya yang kuaitan fenomenologi tadi dengan suri kasus ataupun yang lain misalnya yang etnometodologi bagi teman-teman antropolog sering melakukan riset tentang budaya esensi budaya yang ingin diketahui tentu memilih kualitatif-kualitatif yang mana jadi saya kira itu mestinya kalau Bapak Ibu ini mengajar di kampus-kampus Bapak Ibu pada materi metode penelitian ini harus bisa menjadi pemberi saran kepada para mahasiswa di tengah kebingungan itu dengan memahami apa yang tadi jelaskan oleh Pak Burhan secara filosofis teoretik tapi juga kita katakan tadi ada apa yang ingin dicapai setelah riset ini selesai kemudian yang kedua pertanyaan tadi saudara kunyadi tentang persoalan ini sebetulnya tidak boleh lagi terjadi tapi saya bisa memahami dan mengerti begitu jujur saja saya saya sendiri saya tidak mau bicara orang lain saya punya dosa yang luar biasa di waktu S1 saya pun kebetulan masih S1 saat itu belum mengikuti S2 ada seorang mahasiswa menyodorkan sebuah profesor penelitian saya tolak ini penelitian apa saya katakan untuk skripsi itu seperti ini 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 seolah-olah saya sangat tahu tentang itu dan memang saya merasa sangat tahu saat itu tentang hal tersebut pada tahun itu juga saya mengikuti program S2 waduh betapa saya merasa terpukul saya mengakui dosa daripada menyalakan orang lain ternyata proposal yang diajukan oleh mahasiswa saya tadi itu itu sudah banyak diteliti dan metodenya banyak digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa yang saat itu mengikuti program S2 sesuatu yang membuat saya harus intervensi demikian juga pada saat saya tidak mau menyebutkan tapi pada penyakit tahu mungkin saya pernah menjadi penguji untuk program S2 saat itu 20 tahun tahun yang lalu 15 tahun 16 tahun yang lalu ada seorang lulusan dari S1 ada sebuah perguruan tinggi terkenal saya ingat IPB waktu itu dan dia saat ini tugasnya di PPM juga walaupun di Wajawa tapi dinyatakan tidak lulus saya bingung kenapa dianggap ini sesuatu yang salah tetapi jujur saja pada saat saya menjadi review tentang riset apa yang dilakukan oleh mahasiswa tadi itu biasa dan benar artinya memang saya berkesimpulan saat itu dan menjadi kearifan bersama hendaknya bahwa kita tidak boleh merasa paling tahu di dalam urusan ini karena apa tadi asumsi saya riset saat ini berada di dalam sebuah guliran yang demikian dinamis apalagi dengan disruption belakangan ini jadi saya mendapatkan dua atau tiga pengalaman yang menganggap bahwa apa yang kita yakini itu benar hingga kemudian memaksakan kepada mahasiswa yang dibimbing oleh kita sebagaimana kita berpikir itu menurut saya serendah-rendahnya iman pemimbing atau dosen yang pemimbing S1 S2 S3 melakukan hal seperti itu tapi saya katakan begini kepada rekan-rekan apalagi saat ini ada yang masih sekolah Anda harus mampu berargumentasi karena profesor pun dosen Anda pun manusia biasa yang punya keterbatasan apalagi biasanya penjagaan struktural nggak sempat baca juga apalagi yang banyak diambil di luar saya nggak menyebut orang lain seperti saya tentu banyak sekali hal-hal yang tertinggal jadi berikan argumentasi kuat dan Anda juga harus banyak referensinya yang bisa disampaikan itulah sebetulnya budaya akademik dengan pola dialektika ini bisa berkembang jadi kebenaran bukan hanya mutlak milik seseorang termasuk promotor saudara pemimbing saudara tapi bisa terjadi akibat adanya dialektika diantara kita ini yang harus dikembangkan dan harus berani menyampaikan tentu dengan dengan etika yang dipahami karena setiap perguruan tinggi punya kalsar yang berbeda itu yang kedua tapi yang ketiga yang saya katakan mohon maaf dengan segala hormat banyak sekali saya kebetulan di Persatuan Guru Besar Indonesia saya ketua satu di Jawa Barat saya ketua Dewan penasihat Persatuan Guru Besar Indonesia di Jawa Barat saya sering sekali menyampaikan kepada rekan-rekan saya Guru Besar kita ini jangan merasa bahwa kita sudah mumpuni semuanya sudah kita kuasai benar karena tadi urusan metode penelitian pun saat ini tadi benar dikatakan oleh Pak Pak Tung tentang persoalan misalnya mixed method itu memang ada berwacana saat ini tentang apakah bisa diterima sebagai sebuah metode untuk memecahkan satu persoalan tertentu ada yang tidak tetapi memang dari sisi karena memang mixed tentu saja kuantitatifnya harus dikuasai kuantitatifnya harus dikuasai cuman bagaimana polanya saya kira klaswell punya desai tentang itu saya kira Anda baca nanti kita diskusikan kalau tidak sempat baca itu akan lebih ribet tetapi persoalannya kalau memang itu menjadi tujuan kita maksud saya kalau memang itu bisa menjawab atas persoalan yang kita hadapi atas masalah yang kita identifikasi maka gunakanlah itu jadi persoalan berat atau ringan saya kira persoalan apakah memang penelitian ini nanti betul-betul bisa menjawab rasa keinginan tahuan kita atau tidak jadi persoalannya saya kira seperti itu nah secara umum di dalam kondisi kebijakan publik misalnya di mana Pak Kurniadi atau Pak Ismanuddin berada saya kira memang saat ini dan pengalaman saya di luar kampus mengajarkan bahwa mixed method ini akan menjadi sangat baik bagi pengambil keputusan kenapa bukan hanya resining yang sifatnya tadi kuantitatif saja tetapi juga ada sesuatu yang lebih substantif digali dengan mixed method ini tetapi juga bukan hanya sekitar pengalian tanpa ada fakta-fakta data yang mendukung secara faktual jadi saya kira pada bagian-bagian tertentu kalau sekiranya memang mixed method ini tepat sesuai dengan harapan dan tujuan yang Anda tentukan saya kira jangan takut itu sebagai sebuah pekerjaan itu saya kira hal-hal yang berdukir barangkali nanti kita diskusi lebih lanjut dan selanjutnya barangkali saya serahkan kepada Ibu Dante namanya luar biasa dari mana Bu Dante terang Sunda Pak Alhamdulillah terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah memberikan menjawab pertanyaan dari peserta sehingga ini sebenarnya menjadi sesuatu hal untuk introspeksi dan refleksi bagi kita semua terutama barangkali tadi dipesankan kepada para dosen di kampus tetapi juga barangkali para peneliti lainnya juga perlu menalahah mempertimbangkan ketika kita melakukan penelitian itu harus berdasarkan atas dasar apa sih tujuan yang akan dicapai kemudian apakah yang ingin dilihat lebih mendalam dan lain sebagainya tentu ini memerlukan pemahaman tentang metodologi penelitian yang sangat dalam yang menjadi persoalan di kita itu seringkali apalagi mahasiswa itu melakukan penelitian itu atas dasar untuk menopaskan menggugurkan tugas segera selesai lebih jauh sebenarnya penelitian itu harus memberikan dampak bahkan sampai bisa memberikan hasil sebuah sebuah rekomendasi untuk sesuatu hal dan ini akan bermanfaat yang tadi disampaikan juga oleh kedua antara sumber bagi pengembangan keilmuan kemudian kehidupan dan lebih jauh lagi untuk segala aspek dalam kehidupan ini baik ibu dan bapak yang saya hormati kita masih memiliki waktu ya ibu besi berangkali ada yang mau memberikan pertanyaan tanggapan dan lainnya selagi kita masih punya waktu yang cukup untuk kita berdiskusi dipersilahkan kepada ibu dan bapak peserta sekalian untuk memberikan pertanyaannya Bu moderator Pak Profesor Burhan kalau diizinkan saya bisa sampai jam 3 ya karena harus mereview beberapa riset dosen yang orang teman-teman itu sudah mulainya tadi jam 1 saya minta saya katakan saya mulainya jam 3 jadi mohon kiranya bisa diakhiri paling tidak jam 3 lebih 10 menit masih ada Bu Desi terlihat yang Raisen atau yang untuk di kolom chat belum ada saya menunggu dari tadi rekan-rekan mahasiswa ini ini berat soalnya sesuatu hal yang apa namanya kalau di akhir ini kan ditempatkan di akhir penelitian itu pastinya sesuatu yang memang bebannya sangat luar biasa dan kita punya tantangan yang sangat besar untuk bisa memahami metode penelitian ini agar apa yang kita lakukan itu memang memperoleh hasil yang baik atau rekan-rekan mahasiswa malu-malu malu-malu mau mau bertanya tapi malu-malu silakan ini saya lihat ada mahasiswa saya juga di BINUS BINUS Bandung saya lihat ada juga dari kampus UPI juga silakan rekan-rekan mahasiswa mumpung Prof Luli juga masih ada di sini karena beliau akan meninggalkan ruangan beberapa waktu lagi ya Prof silakan Bapak Ibu dosen sebenarnya ada ada hal yang menggelitik ketika mendengarkan narasumber berdua ini menyampaikan tentang metodologi penelitian ini ya sebenarnya apa sih yang disarankan kepada para peneliti ketika dia ingin melakukan penelitiannya terkait dengan metodologi penelitian itu sepertinya halnya sangat mendasar pertanyaannya tapi itu penting sambil menunggu barangkali Prof dan Bungin bisa memberikan yang tadi Pak Burhan silakan Pak Burhan yang tadi jadi harus tujuannya apa gitu ya bukan hanya sekedar untuk kelulusan gitu ya oke oke tangkap datanya juga tadi genre apa yang memang sudah atau menjadi bagian dari pilihan hidup begitu ya walaupun bagi saya itu tidak terlalu karena ini tadi kata Pak Burhan kita kalau dosen apalagi saat membimbing kita tidak bisa memaksakan genre apapun selama mahasiswanya memang tepat untuk satu satu pilihan saya kira harus disupport bangga Pak Burhan jadi saya sudah minta tolong Pak dokter untuk share flyer di chat ini jadi chat kita ini untuk acara tanggal hari minggu besok untuk gne penelitian penelitian saya bersama rencananya bersama Bu Elsa Sarif beliau juga sudah certified kualitatif certified kuantitatif jadi kita berdua gne dan itu tidak tidak berbayar makanya tolong di share itu tidak berbayar saya buat Bu Elsa itu format juga itu beliau sekarang sering ketemu dengan saya jadi untuk dibantu di share di chat sebagai teman-teman yang lain tahu dan silahkan hadir bagi teman-teman dosen mahasiswa yang sekarang sudah mengenstesis disertasi silahkan boleh masuk disana bertanya apa saja kecuali jangan bertanya alat jadi bagaimana cara memasukkan data ke MP4 bagaimana cara memasukkan data entry data di statistik itu kita tidak jawab itu karena itu bukan metode penelitian itu tentang alat kita tidak bicara alat tapi filsafat menggunakan alat-alat penelitian itu kita akan bicarakan jadi itu Bapak Ibu sekalian jadi mengenai pertanyaan tadi saya pikir juga saya sudah jawab dan sudah ditambahkan oleh Prof Ruli Prof Ruli ini juga ahli kualitatif kuantitatif dan mix saya pikir profil kita seperti beliau seperti itu kalau dosen di kampus itu tidak boleh ada spesialisasi kualitatif kuantitatif tidak boleh kita berbeda dengan peneliti di LIPI kalau peneliti di LIPI karena tugas mereka hanya melakukan penelitian ya boleh saja spesialisasi itu tapi kalau peneliti di kampus tidak boleh tidak tiga dan bahkan metodologi terapan juga harus dikuasai jadi dia di bidang ilmu apa nah itu metodologi terapan di bidang ilmu dia itu itu Bapak Ibu sekalian jadi perkembangan metodologi ini sudah begitu besar di luar sana sehingga salah besar ya bagi Bapak Ibu doktor yang sudah lulus sudah agak lama 5 tahun 10 tahun yang lalu mungkin metodenya sudah lupa dan tidak belajar lagi itu pasti akan ketinggalan zaman pasti akan ketinggalan zaman saya sebentar lagi di pertengahan tahun ini akan mengeluarkan satu buku tetap yang diterbitkan oleh peredana media yaitu analisis data kualitatif tapi coding color jadi coding color coding data kualitatif dengan warna itu kritik terhadap saudana saudana yang bercerita tentang analisis data kualitatif manual data analisis data kualitatif jadi begitu pesat perkembangan alat analisis data kualitatif itu juga pesat banget selain pakai alat kemudian manual itu juga pesat manual itu yang dinamakan dengan MDAP manual data analisis prosedur kalau pakai alat itu dinamakan DAPA data analisis prosedur baik aplikasi itu pesat sekali di dalam kualitatif sehingga sekarang kalau bapak ibu menggunakan penelitian kualitatif kemudian tidak analisis datanya tidak menggunakan dua alat itu ya yang enggak laku sekarang ini karena di luar sana orang sudah tahu analisis data kualitatif itu ada metodenya kalau MDAP itu alatnya adalah peneliti sendiri tapi kalau DAP itu alatnya adalah komputer menggunakan software komputer itu itu yang digunakan dalam kualitatif jadi enggak ada lagi riset kualitatif itu analisis datanya begitu dapat data dari informan langsung dibikin laporan kemudian dicari pembenaran itu sudah tidak lagi seperti itu harus dianalisis dari catatan harian menjadi transkrip menjadi kode kode menjadi kategori kategori menjadi tema tema menjadi memos baik manual maupun pakai komputer harus melalui cara itu dari memos ini barulah peneliti menarik kesimpulan memos menjadi teori itu sekarang sudah seperti itu saya tahun 2000 melakukan riset kualitatif untuk disertasi saya di UNAIR itu enggak pakai cara ini makanya sekarang saya baca kok bisa lulus jaman itu ini kualitatif mengaur-ngaur ini tapi kok bisa lulus ketika tahun 2013 saya bikin disertasi kedua itu pakai cara seperti itu nah itulah yang kemudian dilihat bahwa perkembangan di luar sudah sangat pesat sehingga kita tidak lagi boleh tidak mempelajari pendekata bahwa seorang dosen di peguruan tinggi itu harus berdiri di atas dua kaki yang satu kaki adalah bidang studi dia yang satu kaki adalah metodologi penelitian harus tahu dua-dua ini jadi seorang dosen dia harus mahir melakukan penelitian dan juga mahir di bidang bidang studi dia kenapa karena bidang studi itu berkembang didukung oleh metodologi kalau dia tidak paham metodologi mana bisa dia mengembangkan bidang studi dia seperti itu ini yang harus dipahami selama ini mereka menganggap bahwa metode itu tidak penting yang dikembangkan dari bidang studi saja itu salah besar jadi metode dia pakai untuk kuliah S2 kuliah S3 itu saja dia tidak pernah pakai nanti berhadapan dengan bimbingan mahasiswa baru bingung ini sekarang tidak demikian sekarang ini perkara metodologi sudah sangat besar kalau Bapak lihat di internet buku-buku metodologi itu setiap bulan itu baru-baru semua dan kadang-kadang pusing kepala mengikuti ini kepala yang pusing wah sampai seperti ini perkembangannya itu yang kemudian harus diperhatikan agar supaya inilah yang menjadi harapan dari IMLA ini agar supaya dosen-dosen metodologi penelitian itu mampu bisa berbicara di konteks internasional seperti itu melalui riset-riset mereka mampu mendorong mahasiswa-mahasiswanya menulis tesis disertasi skripsi itu dengan metode-metodologi terbaru sehingga bisa dimuat di jurnal-jurnal internasional sehingga karya-karya kita itu dikenal di dunia dan Indonesia itu akan dikenal seperti itu jadi pemikiran-pemikiran yang tidak lagi memperhatikan metodologi ini pikiran pragmatis yang pokoknya lulus itu kan pokoknya lulus mahasiswa dosennya juga begitu capek bimbing pokoknya maju aja itu celakanya begitu karena gak tahu metodologi saya tidak demikian saya di kampus saya kalau kamu mau saya bimbing kamu harus baca buku ini kemudian kamu harus menggunakan pendekatan ini kalau kamu tidak menggunakan pendekatan ini cari aja dosen lain kenapa karena model penelitian kamu itu harus pakai ini kamu bilang kamu bisa bimbing kualitatif tapi kamu tidak bisa menggunakan alat-alat cari dosen lain aja karena nanti saya tanda tangan di situ tanggung jawab moralnya tinggi saya bicara di luar seperti A seperti B tapi ketika saya membimbing masisah sesuanya tidak demikian nanti kalau ada orang yang membaca skripsi kamu ada tanda tangan saya disitu begini aja kok lulus itu malu saya jadi sudah biar aja kami cari dosen lain saya gak bimbing gak apa-apa itu sampai seperti jadi saya strik saya agak strik masisah yang minta bimbing saya harus syaratnya dia harus memenuhi standar metodologi baik kualitatif kuantitatif atau kamu bikin metode sendiri kamu bikin metode sendiri aja gak apa-apa jangan niru-niru bisa bisa kenapa gak bisa apalagi kamu S2 S3 bikin aja metode sendiri kok mahasiswa S3 kok masih niru-niru metodenya orang lain seperti itu apalagi paradigma itu paradigma posmu posmu itu kan bebas kamu mau meneliti dengan apa saja nanti kalau ujian bagaimana ujian kan saya ikut uji kamu ayo dosen siapa yang berani nyalah-nyalakan kamu saya bilang ayo berhadapan sama saya kalau ada dosen yang melawan kamu kamu paradigma posmu ini kan posmu teorimu ini yang kamu akan bangunin realitasmu ini posmu kalau posmu berarti metode logik posmu kalau metodologinya posmu itu tidak ada model Pak di dunia ini silahkan dibangun sendiri saja oleh penelitian persanggupan karena dia masuk di pos kualitatif pos kualitatif itu model apa saja silahkan begitu Pak jadi itu kalau saya makanya saya agak idealis jadi kalau mahasiswa yang mau bimbing saya dia secara metodologi memang harus paham terima kasih Pak terima kasih Pak kelihatannya kita sudah sampai kepada pukul tiga bentar di chat ini ada pertanyaan tapi untuk Pak Duhan ini kasihan harus di respon tapi saya mohon izin sekalian bahwa diskusi ini saya akhiri sampai di sini Pak Buran terima kasih saya kira organisasi ini penting dan akan banyak manfaatnya terutama bagi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini tengah menghadapi kebingungan kesusahan kesulitan di dalam menyelesaikan tugas akhir semoga apa yang kita rintis pada waktu ini bisa memberikan manfaat terbentuknya budaya riset yang lebih baik di kemudian hari mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat dan tetap semangat saya terus akan berada di dalam bagian dari perjuangan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Ibu dan Bapak yang saya hormati mungkin Ibu Desi sepertinya kita bisa mengakhiri apa namanya dokter mungkin satu pertanyaan terakhir tidak apa-apa ya bu dokter saya bacakan mungkin bu dokter silahkan dari Bapak Suhirwan yaitu pertanyaannya Prof Burhan izin bertanya untuk metode penelitian kuasi kualitatif itu sebagai metode cara pengolahan data post-positivism kualitatif atau salah satu jenis metode penelitian post-positivism atau kualitatif terima kasih ya dipersilahkan langsung Prof suaranya masih mute belum terdengar halo apa namanya mendelit dan lain sebagainya karena kuasi kualitatif itu hanya bisa menganalisis data menggunakan data tingkat satu tapi kalau fenomenologi baru menggunakan data tingkat satu maupun data tingkat dua itu dalam kualitatif itu seperti itu data data tingkat satu itu yang disebut fenomena data tingkat dua yang disebut nomina nomina dan fenomena dan nomina itu jadi kalau kualitatif itu datanya data fenomena tapi kalau fenomenologi fenomena maupun nomina karena itu alat analisisnya juga berbeda kalau fenomenologi itu alat analisisnya fenomenologi sebagai rumpun kualitatif fenomenologi ada banyak itu itu berarti kemudian menggunakan alat analisisnya adalah alat analisis peneliti sendiri sebagai alat analisis itu tapi kalau kualitatif alat analisisnya adalah bisa diganti oleh aplikasi komputer seperti MP4 DAPA kalau fenomenologi MDAP seperti begitu bu terima kasih bu terima kasih pak saya sebenarnya juga enggak keberatan ditambah 10 minit 15 minit nanti untuk 1-2 pertanyaan bapak oke baik kalau peserta masih ada tentunya yang baik untuk kita semua untuk lebih tahu barangkali ada penasaran terus sama mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau ingin melakukan penelitian lebih baik dan juga menghasilkan penelitian yang berkualitas dengan memperhatikan standar metodologi barangkali ini kesempatan untuk para mahasiswa semuanya untuk bisa mengajukan pertanyaan silahkan kita siapkan belum terlihat tempatnya belum ada masiswa ya ini sesuatu hal yang enggak mudah memang bertanya susah untuk merumuskan pertanyaan ini penting sekali karena kalau melakukan penelitian tidak dengan standar metodologi yang bagus tidak memperhatikan metodologi kemudian ketika bimbingan juga mohon maaf dosennya tidak paham akhirnya mengarahkan kepada yang dia pahami itu sesuatu hal yang rasanya kurang baik tentunya apa yang disampaikan oleh Profesor Bugin tadi bahwasannya sangat penting untuk para dosen itu memahami metodologi penelitian agar bisa memberikan layanan kepada para mahasiswanya tidak tidak diarahkan kepada satu apa namanya satu yang dia kuasai jadi Imla ini ke depan kita secara nasional akan merumuskan RPS mata kuliah metodologi penelitian baik S1 S2 dan S3 maupun apa namanya prosedur pembintingan jadi RPS membimbing skripsi kesis maupun disertasi jadi kira-kira garis-garis besar itu yang kita akan buat secara nasional supaya Imla punya masukan kepada perguruan tinggi untuk apa namanya di dalam pembimbingan dan pengajaran metodologi penelitian karena memang selama ini kita lihat seperti itu jadi satu kampus dengan kampus yang lain itu bisa jadi beda itu beda materinya yang satu ngajar ke timur satu ngajar ke barat yang sebetulnya ini apa sih sesungguhnya ketika mahasiswa itu diberikan tugas akhir kemudian harus melakukan penelitian gitu barangkali juga ada yang kurang jelas dan paham begini Bu ini kan penelitian ini kan perseratan ilmiah yang ditentukan sejak zaman Agus Kom zaman Agus Kom ini skripsi etesis skripsi disertasi ini kan adalah sebuah pembuktian ilmiah reduksionism nah di dalam pandangan Agus Kom itu disebut unsur reduksionisme ilmu ini sebenarnya positifis skripsi tesis dan disertasi ini salah satu doktrin positifis bahwa sains itu harus memiliki reduksionism nah bentuk reduksionism dari mahasiswa itu kuliah di S1 kuliah di S2 kuliah di S3 adalah skripsi tesis dan disertasi itu makanya kalau ibu Dante ini tidak bikin disertasi kemudian diwisuda sebagai S3 itu jadi perkara besar kan karena melenggari asas-asas kaida ilmiah seperti itu dianggap melakukan kejahatan hidupnya pengetahuan nah itulah menjadi kewajiban bahwa mahasiswa S1 bikin tesis skripsi S2 bikin tesis S3 bikin disertasi karena kita menganut paham apa namanya sains positifism yang diajarkan oleh Aguscom itu kalau tidak mau kalau secara praktis itu sebenarnya kebermanfaatan melakukan penelitian bagi mahasiswa itu dimana itu berarti kan kalau lulusan dari sebuah perguruan tinggi yang namanya kuliah itu secara legalnya adalah seperti itu namun secara praktis itu sebenarnya posisioningnya itu dimana dan seperti apa nah itu kan sebenarnya tidak berkaitan jadi produknya berbeda baik produknya berbeda kalau dia jurusan fakultasnya adalah fakultas akademik dia harus bikin tesis nah karena tesis dia itu atau skripsi disertasi dan itu disumbangkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan begitu kan Bu tapi kalau dia adalah produk vokasi dan sebagainya maka sumbangannya kepada dunia praktis di lapangan jadi dia tidak bikin skripsi tapi dia bikin satu kertas kerja atau model dan sebagainya yang itu bisa diterapkan di masyarakat karena itu ada unsur pengabdian masyarakatnya kedua-duanya ini kan ada unsur abdimasnya itu jadi riset-riset mahasiswa itu itu harus diabdimaskan di masyarakat seperti itu itu positioningnya disitu hanya kita kan di kampus ini kan ya karena itu ada program pemerintah baru kita jalankan tapi seharusnya ya itu merupakan kemutlakan dari setiap kampus untuk melakukan pengabdian masyarakat sebagai hasil karya riset-riset mahasiswa kita dosen-dosen kita itu seperti itu begitu Bu jadi itu kaitannya ya jadi itu menunjukkan bahwa hasil limu pengetahuan itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat hanya saja kita sekarang ini tidak akan melakukan pengabdian masyarakat kalau tidak ada dana kita tidak akan melakukan penelitian kalau tidak ada dana itu yang jadi perkara masyarakat jadi tetap saja diperlukan skripsi itu untuk mahasiswa untuk membuktikan bahwa dia kuliah 4 tahun itu loh jadi skripsi tesis itu loh Bu itu reduksionisme begini kamu kuliah 4 tahun kamu kuliah 2 tahun kamu kuliah 3 tahun di dokter itu ilmunya itu bisa dilihat dengan mata kepala nah ilmunya itu tesis skripsi yang dicatasi itu itu yang disyaratkan oleh sain positifism itu jadi kalau ibu ibu tahu tentang dunia dari mana ya dari global itu loh Bu bola-bola dunia itu nah bola dunia itu adalah reduksionisme ilmu manusia tentang dunia ini nah sekarang mahasiswa kuliah di bangku kuliah E1 dia dikatakan lulus kalau sudah bisa membuat satu ilmu nah ilmu ilmu dia itu dituangkan di langskripsinya dia itu ini sangat penting sekali ya sangat penting sekali untuk mahasiswa ya Prof ya sangat penting untuk membuktikan bahwa dia itu betul punya pengetahuan ketika lulus dari bangku kuliahnya apa pengetahuan dia itu loh yang dia tulis reduksionisme itu loh di langskripsi dia itu itu jadi sebenarnya jadi sebenarnya mahasiswa itu sudah harus dikirim kepada apa yang dia minati yang akan besok dia tulis itu itu menjadi ilmu pengetahuan dia tetapi kalau di E1 hal itu belum terlihat yang terlihat itu kalau di E3 ya itu baru kemudian terlihat begitu Bu ceritanya itu ya menarik sekali juga dengan tentangan besar untuk bisa memahami metodologi ini ya menempatkan jadi bagaimana bisa bikin skripsi tes-tesetasi kalau metodologi nggak paham pakat pakat sulit pakat sulit padahal untuk S1 saja ya SKS untuk metodologi ini bisa 6-8 loh untuk metodologi kan jadi pengajaran metodologi katakan 3 SKS bimbingan itu 4 SKS itu sudah sudah 7 belum lagi presentasi-presentasi yang lain itu rata-rata 6-8 SKS mata kuliah terbesar SKS di perguruan tinggi terutama di level S1 itu adalah metodologi tetapi kalau di S3 malah lebih banyak lagi dari S3 itu katakan 52 SKS itu untuk metodologi sendiri dia sudah habiskan sekitar 28 SKS 28 SKS itu bimbingan disortasi itu sekian banyak kemudian metodologi filsafat ilmu itu saya hitung sampai 28 SKS itu artinya apa metodologi ini sangat penting tetapi tidak dianggap penting oleh mahasiswa dan dosen dianggap pada ini loh mengapa perguruan tinggi memberi bobot sekian banyak itu kepada mata kuliah karena penting jadi bimbingan itu jangan dianggap bukan metodologi penelitian bimbingan itu bagian dari metodologi penelitian bimbingan seperti itu praktek melakukan penelitian seperti itu nah gitu loh bu semakin ada IRMLA ini bisa memahamkan banyak pihak terutama mahasiswa dan para dosen untuk bisa memahami metodologi penelitian agar sesuatu yang besar setelah menjelaskan tugasnya 14 tahun itu bisa tergambarkan dengan sebuah hasil kajian ya itu terbiasa sekali itu memang harus betul-betul diperhatikan agar supaya kita itu bu alumni-alumni kita itu lebih berkualitas jadi teman-teman di negara-negara lain ya paling gak lebih lebih lah di atas Malaysia Thailand Singapura lah begitulah masa kita selalu dibawa terus dari mereka itu oke semoga lebih baik di depannya oke Ibu Desi Ibu boleh tanya Bob ini saya tadi mengamati begitu pentingnya suatu metodologi dan bagaimana bermanfaatnya metodologi untuk dosen peneliti dan mahasiswa yang ingin saya tanyakan gini Bob bagaimana kalau program itu bukan suatu universitas tapi yang program D4 yang terapan yang mereka dapat kelar terapan S1 penerapan untuk menerapkan metodologi penelitian di program D4 itu pasti berbeda dengan yang di universitas nah tadi saya dengar profesor akan membuatkan RPS untuk metodologi penelitian yang untuk di universitas alangkah baiknya kita juga yang di yang tadi profesor bilang di vokasi yang nanti akan berhadapan langsung dengan dunia kerja atau dunia usaha jadi supaya dosen-dosen vokasi ini bisa membuat suatu RPS juga atau atas masukan profesor untuk bisa satu standar yang kita lihat sekarang kalau di vokasi ini biasanya kita melakukan tugas akhir tugas akhir ini yang istilahnya memotret kondisi yang seadanya di lapangan nah untuk penerapan di tempat dia kerja atau bagaimana menerapkan suatu ilmu itu dipakai oleh suatu industri untuk yang sebagai nanti boleh gelar sajana terapan itu kayaknya masih kurang nah kira-kira saya meminta masukan profesor bagaimana untuk bisa meningkatkan kompetensi dari dosen-dosen yang mereka berbidang di bidang vokasi khususnya mereka-mereka yang program D4 untuk kesetaraan sajana terapan terima kasih sebelumnya dok jadi pak sama saja pak jadi begini pak problem kita di dunia ini kan berhubungan dengan manusia karena itu fundamental riset kita itu berkaitan dengan manusia nah tugas peneliti itu menghasilkan problem solving nah problem solving itu bisa berupa scientific academic solving atau practical solving yang ini ada di perguruan tinggi jadi sama-sama berasal dari riset tetapi yang satu untuk sains yang satu untuk practical nah yang di vokasi ini ini yang praktikal ini riset juga pak jadi yang tadi bapak bilang bisa menangkap menangkap itu kan riset pak hanya saja dosennya itu gak ngerti penelitian gak belajar penelitian akhirnya yang diajarkan itu adalah sesuatu yang sangat sederhana aja untuk menyusun laporan-laporan penelitian di vokasi itu itu yang kita harapkan ke depan tidak lagi seperti itu ada standar-standar ilmiah riset-riset terapan itu pak ada seperti itu yang namanya riset terapan itu riset yang digunakan di tempat-tempat vokasi itu jadi boleh lakukan apa jadi kan dasar-dasarnya kan ada riset-riset sains ini kemudian diterapkan di masing bidang imu nah dasar risetnya sama pak ngumpul data masalah ya itu kan pakai pengamatan pakai interview kan begitu sama aja tetapi hasilnya itu diarahkan untuk masalahnya itu adalah masalah-masalah yang bersepan praktikal yang itu langsung bisa dipakai di masyarakat seperti itu pak hanya saja di vokasi ini memang para dosen ini tidak memahami paradigma penelitian akhirnya pusing mereka enggak bisa mikir nah itulah yang sekarang dibantu oleh teman-teman di SR Academy itu melakukan apa namanya pendidikan-pendidikan metodologi penelitian itu pak rutin mereka melakukan untuk kuantitatif kualitatif mix maupun riset-seret terapan riset-seret terapan itu sudah dua kali dilaksanakan di SR Academy untuk pendidikan manajemen dan administrasi pak itu sudah dua kali sudah berbeda tiga dan hukum penelitian hukum itu mereka sudah laksanakan itu dalam rangka memberi wawasan pada para dosen-dosen di sekolah-sekolah lokasi ini untuk melakukan mengembangkan riset-seret jadi intinya itu sama tapi masalahnya berbeda hasilnya berbeda pak masalah sains dengan masalah praktik itu berbeda sehingga hasilnya juga berbeda tapi metodenya sama pak metode penelitian itu jadi umpamanya begini tidak ada metodologi penelitian hukum metodologi penelitian pendidikan metodologi penelitian agama itu enggak ada pak yang bilang ada itu siapa coba periksa kalau bilang ada apa bedanya semua orang yang menulis tentang metode penelitian hukum metode penelitian pendidikan metode penelitian komunikasi metode penelitian apa lagi dibaca di dalamnya semua metodologi penelitian sosial sama saja pak hanya contoh-contohnya diarahkan kepada metode penelitian di bidang-bidang itu makanya dikasih nama metode penelitian kebijakan seperti itu tapi dasar-dasar metodologi sama pak seperti itu makanya tidak ada di zaman filsafat aguskom dan lain sebagainya itu metodologi itu dipisah-pisah seperti itu sama hanya kita sekarang ini para penulis-penulis buku itu untuk merebut pasar maka dia menulis itu metode penelitian kebijakan terus contoh-contoh di dalamnya kebijakan publik kebijakan publik metode penelitian pendidikan contoh di dalamnya itu masalah-masalah pendidikan begitu pak paradigma-nya paradigma naturalistik karena orang pendidikan itu banyak naturalistik post-positifis empiris seperti itu nah itu jadi di kompok-kok itu kemudian dikasih judul metode penelitian pendidikan tapi isinya di dalam oh doi ya itu metode penelitian sosial itu pak sama dengan vokasi juga seperti itu ini saya buka rahasia loh pak saya penulis buku bentuk penelitian saya buka rahasia jangan percaya kalau baca buku judul saya itu untuk komunikasi kebijakan publik ekonomi dan ilmu sosial lain jangan percaya itu membentuk segmen saja seperti itu jadi orang untuk wah ini cocok dengan segmen saya begitu pak saya tagi marketing ya pak isinya di dalam sama metode penelitian sosial social research method isinya seperti itu gak ada metode penelitian agama itu gak ada pak gak ada ya di dalamnya ya grande teori studi kasus ya etnometodologi ya fenomenologi ya gitu coba silahkan baca ya baik pak siap terima kasih pak silahkan pak itu bapak nanti bisa boleh ketemu sama saya TNI lagi hari minggu pak silahkan alhamdulillah terima kasih pak itu sudah sudah saya share sudah di share itu sama oh iya iya bapak dokter kunyadi ya betul itu biasanya setengah hari setengah hari penuh itu menarik ya tadi terkait dengan metode penelitian kebijakan pendidikan itu referensi sebenarnya ya yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian kebijakan gitu ya ya memang betul bu jadi seperti Creswell kemudian Bubba Lincoln itu orang-orang pendidikan semua mereka jadi mereka itu selalu mencontoh di masalah-masalah pendidikan saja tetapi kita lihat Creswell walaupun dia orang pendidikan tapi dia menulis metodologi penelitian secara keseluruhan seperti itu jadi tidak ditulis metodologi pendidikan memang ada buku dia satu yang di education memang ada seperti itu tapi karena Creswell memang orang pendidikan seperti itu sama juga Bubba mengapa Bubba itu bercerita kualitatif yang naturalistik itu karena dia positifis dia orang pendidikan dia tidak bicara kualitatif yang fenomenologi sehingga baca bukunya Bubba kualitatif dengan baca buku fenomenologi grande teori studi kasus yang lain itu memang beda karena alirannya Bubba kualitatifnya yang naturalistik nah jadi kualitatif itu macam-macam aliran ya mazhabnya macam-macam metodologinya berbeda-beda jadi kalau kita tidak paham paradigma ini secara keseluruhan ya kita bingung Pak di jalan karena metodologi kualitatif itu seperti rimba raya kita masuk di dalamnya itu hutan bulantara termasuk kesulitan peneliti itu sendiri dalam menempatkan dirinya dalam penelitian itu di awal profesornya kalau kalau dia paham metodologi fenomena clear tidak ada masalah jadi di riset-riset positifis memang pertanyaan itu muncul sulit bagaimana posisi padahal penelitiannya itu saya tahu loh tentang objek itu saya harus membatasi diri kalau dalam kualitatif kan tidak ada masalah bahkan disarankan kamu terlibat dalam kehidupan itu seperti itu kan karena paradigmanya paradigma interpretive paradigma konstruktivis makanya sangat subjektif kualitatif itu tetapi kuantitatif sangat objektif kadangkala orang melihat kualitatif dengan kacamata fenomenologi karena itu dia bilang objektifitas datamu itu dimana kamu itu sudah bertanya kepada orang yang melakukan penelitian kualitatif kalau bertanya objektifitas kata objektifitas itu tidak ada di dalam kamus kualitatif itu yang ada di kuantitatif sebaliknya orang kualitatif itu tidak tahu kualitatif dia bilang penelitianmu itu terlalu objektif mestinya peneliti harus juga berperan nah itulah jadi karena dia melihat dengan kacamata fenomenologi karena itu saya bilang kepada teman-teman bahwa dosen itu kalau sudah mahasiswa mengatakan bahwa dia melakukan penelitian secara dengan kualitatif itu tidak bisa diuji sama dosen itu yang bisa dikonfirmasi prosesmu itu bagaimana masalahnya prosesnya bagaimana prosedur metodenya kamu interview bagaimana itu dikonfirmasi saja tidak bisa diuji kenapa karena yang tahu persoalan metode masalah itu adalah mahasiswa ini bukan kamu sebagai penguji kecuali kalau kualitatif kualitatif baru diuji baru bisa diuji karena ada standar kebenaran di sana di kualitatif kalau di kualitatif tidak ada standar kebenaran yang ada itu subjektifitas jadi hanya bisa dikonfirmasi kalau disertasi itu dibuat dengan kualitatif hanya bisa hanya konfirmasi saja nah itu yang seringkali para profesor dokter tidak paham kemudian mahasiswanya itu sudah bilang saya melakukan pengintian dengan granditory fenomenologi dikejarlah mahasiswa itu ini objektifitas datamu bagaimana kamu terlalu subjektif nah ini kan posing kepala ini memang paradigmanya mengajarkan subjektif kenapa harus dilarang agamanya itu mengajarkan tentang puasa kamu bilang tidak boleh puasa itu bagaimana gimana jadi pemahaman tentang apa namanya pemahaman tentang paradigma dalam penelitian itu mutlak dipahami oleh seorang peneliti kualitas seorang peneliti dia pahami tentang apa namanya paradigma dia akan gagal memahami yang ini selama ini dilakukan oleh kita oleh para peneliti para dosen makanya itu bingung sering berdebat ya antara kualitatif itu karena persoalan itu mana bisa kita berdebat dengan agama kamu agama kristen saya agama islam kita berdebat mencari yang gak ketemu paradigma berbeda kok paradigma berbeda seperti itu kita hanya bisa mengkonfirmasi saja kalau kamu Tuhannya apa saya Tuhannya kayak begini loh saya syariatnya kayak begini kamu syariatnya bagaimana kamu kalau mau pergi ke siarah kemana saya kalau pergi ke siarah ke Mekah kamu kemana kan tentu aja karena tidak bisa saya mematahkan ajaran mereka itu karena kepercayaan kita berbeda nah paradigma itu pun begitu metode itu pun begitu kualitatif tidak bisa dipatahkan dengan kuantitatif kenapa karena ajarannya berbeda begitu juga sebaliknya dia belum paham kualitatif belum paham kuantitatif dia sudah masuk ke mixed method tanpa kacu bau tanpa kacu bau enggak kera-kera akhirnya gagal disertasi enggak selesai-selesai seperti itu itu misalnya banyak sekali masukkan nitrop kalau dikembangkan liri perluas pertanyaan itu banyakannya kita sedang berbicara tentang metodologi nitrop jadi oke bu kita akan bisa ketemu di TME nanti hari minggu silahkan semoga bisa bisa lebih inilah berbicara yang lain silahkan mencatat pertanyaan apa saja pertanyaan teman-teman apa saja silahkan kita diskusikan di TME saya dengan bu Elsa Sari perincananya teman-teman tema kita KME kali depan ini batch ke-16 ini batch ke-16 itu perlindungan hukum terhadap peneliti karena air-air ini kita lihat bahwa peneliti banyak yang dipolisikan dibawa ke polisi karena dia mempublis satu hasil penelitian kemudian ada orang yang enggak setuju kemudian dipolisikan dan sebagainya padahal itu tidak bisa seperti itu nanti ada cerita panjang terakhir yang di Makassar itu ada seorang peneliti yang dilapor di polisi gara-gara dia mempublis hasil penelitian nah ini kalau begini semua kita enggak akan mau mempublis hasil penelitian karena nanti kemudian urusannya sama polisi kan begini jadi kontraproduktif ya betul-betul jadi tema utamanya besok itu perlindungan hukum terhadap peneliti baik iya baik Bu Desi apa masih ada yang mau bertanya menarik sebenarnya kalau dilanjutkan oh ini kalau dilanjutkan sampai malam bisa banyak-banyak hal yang saya tahan sebenarnya ingin ingin ditanyakan nanti deh besok hari-hari minggu minggu besok yang kali utama sih sebenarnya semoga juga ya perspektif tentang penyandang disabilitas juga itu bisa di buah penelitian ya agar kita bisa punya referensi dan juga menjadi isu sebenarnya di perguruan tinggi agar mahasiswa punya inilah kesadak awareness pertamanya itu ada di sana saya punya satu dua literatur tentang itu riset untuk penyandang disabilitas saya punya mudah-mudahan ketemu kalau nanti saya bisa cari baik-baik bu Desi apa kita sudah di alhamdulillah ibu dan bapak peserta yang terhormat terima kasih banyak sudah mengikuti webinar ini pastinya banyak hal dan manfaat yang kita dapatkan dari dua narasumber hebat kita Prof. Dr. Burhan Mungin dan juga Prof. Dr. Rudi Kroli yang paling penting sebenarnya Bu Desi saya tidak mencoba untuk merangkum karena begitu banyak hal yang sudah disampaikan dan tidak perlu dirangkum malah menjadi tidak jelas nantinya gitu hanya ada pesan yang sangat luar biasa dari Profesor barusan itu kita perlu highlight bahwasannya pemahaman paradigma penelitian itu sangat penting untuk dipahami oleh para peneliti dan ini menjadi PR bersama mahasiswa para dosen dan seluruh peneliti itu saja dari saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang dan juga tidak berkenan di hati ibu dan bapak semuanya terima kasih banyak saya kembalikan kepada ibu Desi dilahir topik wahidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih sudah mengarahkan dari awal tadi pemateri satu sampai ke pemateri kedua baik terima kasih banyak sebelum kita ke sesi foto bersama kita akan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama dan berdoa bersama untuk sesi penutup doa penutup kita yang akan dibacakan oleh ketua umum IRMLA kita jabar yaitu bapak dokter kurniadi SPIMSI MM CQM kepada bapak dipersilahkan terima kasih mbak Desi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Burhan Prof Luli yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa dan jujur sebenarnya ada 100 peserta lagi yang tidak masuk ke dalam JUM ini karena JUM ini dibatasi hanya 100 sementara peserta seminar webinar ini ada 200 orang jadi mohon maaf kepada teman-teman yang tidak bisa masuk ke dalam JUM nanti akan ada di dalam Youtube di upload bisa mendengarkan secara langsung baik Bapak dan Ibu sebelum kita berpisah mari kita mendukkan kepala sujenak untuk berdoa pada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Ya Allah atas segala rahmat dan nimatmu Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan salimah Allah aku memohon ampunan dan taubat hanya kepadamu Ya Tuhan kami karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat hindarilah kami dari azab api narga demikian doa dari kami terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya semoga kegiatan Imla Jabar bisa semakin gencar sesuai dengan misi kita ingin mencerdaskan bangsa kita ke depan terima kasih Mbak Desi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Desi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Doktor Kurniadi baik kita sudah di penghujung acara saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Haji E. Agus Ismail SOS MPD kemudian tentunya moderator kita selaku ketua Komisi Nasional Disabilitas yaitu Dr. Dante Rikmalia MPD kemudian guru besar ITL yaitu Universitas Trisakti Profesor Dr. Haji Ruli Indrawan MSI kemudian Ketua Umum IRMLA Pusat yaitu Bapak Profesor Haji Muhammad Burhan Bungin MSI PhD CIQ AR CIQ NR dan terima kasih juga kepada Ketua Umum IRMLA Jawa Barat Bapak Doktor Kurniadi SPI MSI MM CQM dan Ketua Pelaksana Kegiatan kita pada hari ini yaitu Bapak Irwan Hermawan SEMM dan para peserta semua rekan-rekan dosen dan mahasiswa tercinta tadi saya sudah membuka dengan pantun saya menutup juga dengan pantun sore hari makan kuaci makan barang sama Ibu Asi cukup sekian acara hari ini saya ucapkan banyak terima kasih dan saya juga mengutip dari ungkapan Prof Burhan tadi jangan lupa bahagia apalagi di pandemi saat ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Binus University Universitas Pendidikan Indonesia LP3I Universitas Jenderal Ahmad Yanni Cimahi Bandung sampai bertemu lagi di kegiatan IRMLA selanjutnya sebelum menutup mari kita foto bersama silakan nyalakan kameranya semua para peserta Bapak Ibu berikan senyum termanisnya saya harap masih semangat walaupun sudah hampir jam 4 sore ya Bu Doktor Dante ya Bapak Ibu silakan nyalakan kameranya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa silakan operator kita foto bersama saya hitung mundur dari 3 baik selain 1 dulu baik 3 2 1 sekali lagi untuk halaman selanjutnya 3 2 1 oke yang terakhir selain terakhir 3 2 1 yang sekarang gaya bebas gaya gaya heboh ya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa saya hitung lagi mundur mungkin mau saya cheers atau ada ya seperti Pak Irwan Pak Irwan Pak Irwan 3 2 1 oke selanjutnya 3 2 1 oke yang terakhir 3 2 1 baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih Prof Burhan Bapak Ibu Terima kasih Pak Kordiani kemudian Doktor Dante Bu Iva Bapak Ibu semua salam sehat sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan IRMLA selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih Makasih Prof saya pamit ya terima kasih Prof saya ditunggu saya ditunggu setiap foto siap selamat sempurna Assalamualaikum juga Bersandi saya pamit ya ditunggu area-area foto itu loh oh iya cocok makasih Pak Ketua Belaksana Pak Irwan ya selamat Pak Ami Selamat Selamat